PEDANG DI AWAN MENEBAS DARI LANGIT Ketika Periyun Hua bergerak, dia masih beberapa puluh kaki jauhnya dari Zhang Fan. Saat pedang itu jatuh, ketajaman Ki menebas wajah Zhang Fan. Penglihatan Zhang Fan berubah putih seolah-olah dia telah jatuh ke lautan awan. Saat pedang itu naik dan turun, panjang pedang itu bertambah dari tiga kaki menjadi beberapa puluh kaki. Namun, Periyun Hua tampaknya tidak merasakan sesuatu yang aneh dengan pedang di tangannya. Dengan gerakan ringan di pergelangan tangannya, kekuatan penghancur di ujung pedang awan tiba-tiba meledak. MENDESIS Dengan ujung pedang sebagai pusatnya, riak kacau muncul, seolah-olah pedang itu telah menembus cermin. Menghadapi kekuatan seperti itu, Zhang Fan tidak terkejut. Sebaliknya, dia sangat gembira. Senyum muncul di sudut mulutnya. Pada saat kritis ini, dia bahkan sempat merenung sejenak. Efek dari melihat melalui jarak dan meningkatkan kekuatan adalah kekuatan unik pedang di awan. Seketika, suara gagak memecah semua ketegangan itu. Dengan kilatan api, gagak emas melebarkan sayapnya. Dalam kilatan cahaya keemasan, Zhang Fan menghindari ancaman pedang di awan dengan jarak seujung rambut. Pada saat itu, langit dan bumi bergetar sedikit. Sungai perak bergemuruh dan bergolak. Pedang, yang tadinya ingin menyelesaikan tugasnya dalam satu gerakan, menghantam dinding pembuluh darah. Namun, titik putih seukuran sebutir beras langsung menghilang. Perpaduan api dan teknik transformasi pelangi milik Golden Crow, meski hanya ada celah kecil, sudah cukup bagi Zhang Fan untuk melarikan diri. Itulah sebabnya dia tidak takut menghadapi bahaya dan tidak panik sama sekali. Ketika periyun Hua muncul dan mengelilinginya bersama leluhur berambut merah dan iblis semoku, Zhang Fan tahu bahwa pertempuran tidak dapat dihindari. Hal pertama yang dilakukannya adalah memanggil gagak emas matahari agung. Untungnya, Indra Gritsun Golden Crow masih sama, dan tidak terpengaruh sedikitpun. Kalau tidak, tanpa bantuan harta dan dharmanya, mustahil baginya untuk lolos dari tangan ketiga ahli ini. Hal ini terutama berlaku untuk patung Dharma Gritsun Golden Crow. Meskipun patung Dharma Zhang Fan tampaknya mampu bertahan melawannya, akar masalahnya tetaplah patung Dharma. Jika dia tidak dapat menggunakan patung Dharma, itu sama saja dengan kehilangan lengan. Brengsek Wajah Yun Hua menjadi gelap begitu Golden Crow yang sombong itu muncul. Patriark berambut merah dan semoku demon mengutuk pada saat yang sama. Proyeksi mental proyeksi sebenarnya dapat mendatangkan wujud Dharma. Ini tentu saja di luar dugaan mereka. Lagipula, mereka belum pernah memproyeksikan diri mereka dengan para pengikut sekte karakteristik Dharma sebelumnya. Oleh karena itu, tidak seorang pun tahu bagaimana karakteristik Dharma akan bereaksi di bawah kekuatan ilahi seperti itu. Sekarang dia sudah tahu, sudah terlambat. Rambut merah, seribu mata, apa yang kamu tunggu? Seni transformasi pelangi Zhang Fan jelas telah menyebabkan sayap Yun Hua kehilangan rasa dinginnya. Sambil berteriak, dia membalik gagang pedangnya, dan pedang dewa awan merobek udara seolah ingin mengiris Zhang Fan menjadi dua bagian di pinggang. Leluhur tua berambut merah dan iblis semoku saling menatap tanpa daya. Mereka menganggup dan menyerang. Zhang Fan baru saja muncul dari kobaran api dan belum menemukan pijakannya ketika ancaman kuat kembali menghampirinya. Di sebelah kiri adalah naga api, yang berputar dan meraung. Semakin dekat, semakin kuat jadinya. Ki spiritual yang tak berujung muncul dari sungai Perak dan berubah menjadi naga api yang meraung. Di sebelah kanan ada ular raksasa yang dingin. Ular itu diam-diam mendekatinya seperti bayangan, tanpa sadar mengikutinya. Yang satu kasar, yang satu lagi dingin. Keduanya bertindak ekstrim. Di depan Zhang Fan, serangan keduanya mendekatinya. Di belakangnya, pedang dewa awan bersiul semakin cepat, menyebabkan gelombang udara mengacak-acak sudut pakaiannya. Menghadapi serangan patriark berambut merah dan iblis semoku, pandangan aneh melintas di matanya. Kemudian, pandangan itu menghilang. Dia meletakkan telapak tangannya di depan dadanya dan mendorongnya keluar. Energi spiritual yang tak terbatas berkumpul dan mengembun menjadi sebuah telapak tangan yang besar dan material bagaikan gunung, dan menjorok ke depan secara horizontal hingga mampu sepenuhnya memblokir dua serangan hebat itu. Ledakan, dentuman, dentuman, dentuman. Dalam raungan yang terus-menerus, naga api itu ganas dan ular raksasa itu menyeramkan. Saat mundur, telapak tangan raksasa itu retak inci demi inci. Namun, melihat hal ini, patriark berambut merah dan iblis semoku tidak tampak senang. Sebaliknya, mereka tersenyum pahit. Mereka berjingkat-jingkat dan terbang mundur, tampak seperti mereka berusaha menghindari serangan itu. Telapak tangan raksasa itu bening dan kokoh. Seperti gunung yang bergerak, telapak tangan itu bergerak maju lapis demi lapis. Retakan pada tubuhnya terus menyebar, dan kis spiritual yang terkumpul dari semua sisi terus memperbaikinya. Yang menakutkan adalah kecepatan perbaikannya jauh lebih cepat daripada kecepatan keruntuhannya. Itu tidak bisa dihancurkan. Ledakan. Pada saat kebuntuan, naga api dan ular raksasa langsung runtuh. Di bawah tekanan telapak tangan raksasa, mereka berubah menjadi semburan api dan dingin yang merusak dan berguling kembali. Dalam sekejap, di bawah tekanan telapak tangan raksasa, badai penghancur menyebar tanpa henti. Dalam sekejap, badai itu memenuhi seluruh sungai pembuluh darah dan menutupi patriark berambut merah dan iblis semoku. Kekuatan satu pukulan begitu dahsyat. Tangan penggenggam kibawaan adalah kekuatan magis yang menjadi dasar cahaya suci lima warna. Zhang Fan sering menggunakannya saat ia masih muda dan membunuh banyak musuh kuat dengannya. Seiring dengan peningkatan kultifasinya, senjata ajaibnya pun semakin kuat. Jarang sekali dia menggunakannya secara langsung untuk melawan musuh. Sekarang, di lingkungan khusus ini, seolah-olah hal itu terjadi lagi, dan kekuatannya muncul kembali. Tanpa tekanan dan incaran dari leluhur tua berambut merah dan monster bermata seribu, dia seperti bangku berkaki tiga yang dua kakinya patah. Zhang Fan, yang dikelilingi oleh mereka, tiba-tiba merasa seolah-olah dia adalah seekor ikan di laut. Dia menggerakkan tubuhnya dan melompat maju seperti pelangi emas. Pedang suci di awan itu begitu kuat sehingga seolah-olah dunia berada di bawah kekuasaannya. Namun, pedang itu tidak dapat melakukan apapun terhadap pelangi yang melintas, dan sia-sia saja. Ledakan Momentum pedang telah habis, dan pelangi emas pun lolos. Gagak emas menjerit panjang dan mencakar dadanya. Cakar ilahi gagak emas. Api emas yang berkobar membakar, dan tepinya tampak bening. Ia mampu menahan kekuatan langit saja, dan kengerian menghancurkan segalanya langsung mendekat. Itu adalah kekuatan magis lain yang telah digunakan untuk mendominasi dunia di tahun-tahun awalnya. Saat masih muda, Zhang Fan menggunakan Golden Crow Divine Claw untuk mengalahkan banyak master yang lebih kuat darinya. Sekarang, setelah seratus tahun, dia masih sangat ahli dalam hal itu. Cakar dewa gagak emas mendekatinya, dan angin kencang bertiup. Bahkan jika Yun Hua yang bersayap tidak mau, dia harus menarik pedangnya ke awan untuk melindungi dirinya sendiri terlebih dahulu. Ledakan Sebuah bola api besar runtuh di langit. Di bawah pedang, cakar ilahi gagak emas runtuh, dan kekuatan pedang ilahi di awan terungkap. Pada saat ini, Yun Hua yang bersayap benar-benar memiliki kekuatan seperti para pendekar pedang kuno. Namun, dia tidak mengandalkan energi pedangnya yang ganas, melainkan pedang suci di tangannya. Begitu dia menyerang, serangannya tak ada habisnya. Di atas sungai perak, pelangi emas saling bersilangan, dan segala macam kekuatan magis turun bagai hujan badai, tanpa henti sedetik pun. Dalam sekejap mata, waktu untuk minum secangkir teh telah berlalu. Selama ini, ketika Zhang Fan berhadapan dengan leluhur tua berambut merah dan iblis semoku, dia hanya memaksa mereka menjauh, sehingga mereka tidak bisa mengepungnya. Sebagian besar perhatiannya tertuju pada peri Yun Hua. Satu-satunya alasannya adalah karena pedang ilahi di awan terlalu menakutkan. Kalau di dunia luar, dengan segala macam harta karun ajaib yang dimilikinya, dia tidak akan takut padanya. Tapi di tempat khusus ini, akan sangat merepotkan. Dia merasa tidak enak badan, dan peri Yun Hua sangat tertekan hingga dia ingin muntah darah. Teknik transformasi pelangi datang dan pergi tanpa jejak, dan kecepatannya sangat cepat. Bahkan jika pedang suci di awan itu sepuluh kali lebih kuat, itu akan sia-sia jika tidak bisa menangkapnya. Namun, kekuatan sihir Zhang Fan yang tak terbatas mengganggunya, dan dia harus selalu membela diri pada saat kritis. Pelangi emas itu berkelebat, dan melihat bahwa itu sama seperti sebelumnya, dia melarikan diri dan melawan berkali-kali. Tiba-tiba, tatapan tajam melintas di mata Zhang Fan. Menyerap. Alam semesta di lengan baju itu melintas melewati sungai perak yang panjang, dan sebuah depresi besar muncul di sungai yang begelombang itu. Tanpa seorang pun menyadarinya, Zhang Fan mengerutkan kening, lalu dia menggoyangkan lengan bajunya, mendesah, dan menyalinnya di udara dengan jari-jarinya. Ledakan. Sungai perak yang disemburnya dari lengan bajunya tiba-tiba runtuh, terbakar di udara, dan berubah menjadi sepuluh matahari yang terbang melintasi langit sambil bersiul lewat. Sepuluh matahari di langit, Golden Crow menghancurkan dunia. Pada sepuluh matahari yang bagaikan bola api yang menyala-nyala, gagak emas yang menyala-nyala mengembun, dan begitu muncul, ia menerkam dan menghantam pedang dewa di awan. Ledakan. Burung gagak emas berhamburan, bagaikan hujan meteor emas yang menutupi langit, menghantam dunia fana. Bersamaan dengan itu, pedang suci di awan juga ikut berhamburan. Tiba-tiba, hanya gagang pedang yang tersisa di tangannya. Wajah dingin periun huas semakin malu, dan wajahnya yang semula putih seperti batu giok tiba-tiba memerah. Sesuai dengan yang diharapkan. Dengan kilatan api, Zhang Fan berdiri di udara, menghadap periun hua, dan diam-diam menghela napas lega. Sebelumnya, dia mampu menghadapi serangan ketiga orang itu dengan mudah, dan dia bahkan tampak menggoda periun hua, tetapi kenyataannya, situasinya tidak sebaik yang terlihat. Dalam hal konsumsi, dia jauh lebih banyak daripada tiga orang itu. Lagipula, tidak mudah untuk melawan tiga orang sendirian. Untungnya, setelah tes ini, Zhang Fan juga mengonfirmasi tebakan di hatinya. Sebenarnya, pedang dewa di tangan periun hua bukanlah pedang dewa yang ada di awan. Jika tebakannya benar, itu pasti jiwa pedang, atau jiwa senjata. Meskipun itu adalah bagian terpenting dari pedang suci, bagaimanapun juga, itu bukanlah pedang suci itu sendiri. Pedang dewa asli di awan tidak akan hancur semudah itu. Bahkan jika Zhang Fan memiliki semua harta di tangannya dan menggunakan semua teknik rahasia, dia mungkin tidak dapat melakukan apapun terhadapnya. Kalau dipikir-pikir, tubuh asli pedang dewa di awan pasti sudah menyatu dengan daging dewa bumi. Kecuali dia menguasai tubuh ini sepenuhnya, dia tidak akan bisa mengeluarkannya untuk melawan musuh. Periun hua masih harus menempuh jalan panjang. Bagus, Zhang Fan, kamu sangat hebat. Tepat saat Zhang Fan memastikan tebakannya dan menghela nafas lega, wajah Periun hua memucat, dan dia berkata sambil menggertakkan giginya. Pada saat yang sama, dia menjabat tangannya, dan awan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan membentuk kembali badan pedang itu. Adegan ini tidak terduga baginya. Sama seperti bagaimana leluhur berambut merah dan iblis semoku mengumpulkan kis spiritual untuk memperbaiki tubuh mereka. Selama jiwa senjata itu tidak hancur, pedang suci di awan tidak akan hancur. Zhang Fan menutup telinga terhadap kata-kata kasar Periun hua. Sebaliknya, dia menatap leluhur berambut merah dan iblis semoku, yang menatapnya dari jauh. Pada saat ini, suara Periun hua menggertakkan giginya terdengar di telinganya. Zhang Fan, mari kita lihat bagaimana kau akan bersembunyi dariku. Awalnya Zhang Fan tidak menanggapi serius perkataan Periun hua. Dengan seni transformasi pelangi, dia hampir tak terkalahkan. Apa yang perlu ditakutkan? Tepat saat dia selesai bicara, terdengar suara sesuatu yang merobek udara dari langit. Hm! Zhang Fan mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Ia melihat sepasang sayap terbentang, disertai bintik-bintik cahaya berkilau yang tak terhitung jumlahnya, menerobos langit. Sayap badai petir, kemari! Periun hua berteriak. Sayap-sayap itu bersinar dengan cahaya badai dan mendarat di belakangnya. Seolah-olah terendam dalam air, mereka menyatu dengan sayap di belakangnya. Apa yang tidak disadarinya adalah saat itu, mata Zhang Fan berbinar-binar bagai bintang di langit. 992. Sayap badai, sayap badai. Sayap badai yang membelah langit berubah menjadi bayangan dan menyatu menjadi sayap di punggung Periun hua. Kemudian, sayap itu menyebar hingga puluhan kaki dan lebarnya sepuluh kaki. Satu sayap membawa angin, tidak meninggalkan jejak, sedangkan sayap lainnya mengandung petir yang amat dahsyat. Sambil merentangkan sayapnya, mata Periun hua dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menghela nafas dan berkata, Zhang Fan, aku ingin melihat trik apa lagi yang kamu miliki. Putri. Zhang Fan tersenyum. Dia tidak peduli putri macam apa dia. Matanya masih cerah saat dia menatap sayap di belakangnya dengan penuh minat. Begitu ya, terima kasih sudah menjawab pertanyaanku. Untuk sesaat, ia ingin tertawa terbahak-bahak. Mendesah. Tepat saat Periun hua panik dan merasa telah mengabaikan sesuatu, leluhur tua berambut merah dan iblis Sengoku tiba-tiba berhenti dan mendesah. Mereka saling memandang tanpa berkata apa-apa. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Periun hua menekan kepanikan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya dan kembali ke keadaan dinginnya. Cahaya dingin di matanya hampir membekukan Zhang Fan. Ledakan. Sayap badai mengepak, dan dalam sekejap, dia berubah menjadi bayangan dan tiba-tiba mendekat. Zhang Fan, yang berdiri diam, sepertinya bisa mencium aroma seorang wanita yang disertai angin kencang. Tempes wings bergerak, puncak kecepatan. Hampir mustahil untuk melihatnya dengan mata telanjang, dan indera keilahiannya terbatas pada ruang. Kecepatannya yang ekstrim bahkan lebih mengerikan. Menghadapi serangan seperti itu, Zhang Fan tidak berpikir untuk menggunakan teknik transformasi pelangi. Sebaliknya, ia memisahkan kedua tangannya dengan satu kaki dan membentuk-bentuk tombak dengan kedua telapak tangannya mengepal. Tombak, kemari. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang meledak bagai guntur di musim semi. Swash. Seolah-olah adegan sebelumnya terulang kembali, sebuah retakan terbuka di kehampaan, dan bayangan tombak yang terjerat dengan darah dan cahaya bintang terbang keluar. Bayangan itu langsung menembus penghalang ruang dan masuk di antara kedua tangannya. Pada saat yang sama, tubuh Zhang Fan sedikit membungkuh, dan niat membunuh yang tak terbatas meledak. Dia seperti jenderal yang tak tertandingi, bermandikan darah, dengan kekejaman sepuluh serangan dan sepuluh penengah. Sungai Perak mengalir deras dan energi spiritual berkumpul di seluruh langit. Cahaya bintang dan energi darah saling terkait, membentuk tombak perang yang anggun dan muram di tangannya. Tombak Perang Pembunuh Dewa. Saat tombak perang pembunuh dewa terbentuk, tusukan tiba-tiba Zhang Fan juga selesai. Cahaya dingin dan cahaya tombak yang tak tertandingi tiba-tiba meledak. Ledakan. Petik 2. Bintang yang paling terang, bau darah yang paling pekat. Ujung tombak perang pembunuh dewa beradu dengan ujung pedang suci di awan. Percikan api meletus, dan hamparan putih yang luas menyerupai salju. Namun, itu disebabkan oleh percikan api dari benturan tombak dan pedang, dan ketajaman yang tersebar. Dengan satu serangan, pusaran air besar tiba-tiba muncul di tengah sungai Perak. Ombak yang pecah menyerbu ke segala arah, dan energi spiritual yang kacau membangkitkan badai yang bersiul tanpa henti. Kedua sosok itu terhuyung mundur. Zhang Fan bersemangat, dia memegang tombaknya dan berdiri tegak. Dia melihat sekeliling mereka bertiga tanpa rasa takut. Dibandingkan dengannya, wajah periun hua sehitam dasar wajan. Sayap di punggungnya dan pedang suci di tangannya bergetar tanpa henti. Itu bukan karena luka di tubuhnya, tetapi karena lidah penyesalan yang berbisa di dalam hatinya. Huh, dia terlalu tidak berpengalaman. Leluhur berambut merah dan iblis semoku tidak merasa aneh dengan hasil ini. Sambil menggelengkan kepala, mereka mengejek dalam hati, beraninya anak yang tidak berpengalaman ini mencoba menyergap dan membunuh Zhang Fan. Walaupun periun hua tidak dapat mendengar pikiran mereka, dia tahu bahwa di saat marah, dia telah melakukan sesuatu yang sangat bodoh dan merusak situasi yang sudah baik. Zhang Fan telah bertarung dengan mereka bertiga selama lebih dari 10 menit. Pikirannya yang tegang akhirnya tenang. Meskipun dengan bantuan sayap badai petir, periun hua memiliki kemampuan untuk membatasi seni transformasi pelangi miliknya sampai batas tertentu, dan kekuatan pihak lainnya telah meningkat secara signifikan, namun ancaman yang ditimbulkannya pun sangat berkurang. Pada titik ini, dia sudah yakin bahwa mereka bertiga tidak bisa lagi mengancam nyawanya. Semua ini terjadi karena kesalahan periun hua. Sampai pada titik ini dalam pertempuran sengit, kecuali pedang sihir awan yang diperoleh periun hua dari tubuh sang dewa, mereka bertiga belum menggunakan senjata sihir apapun. Ini sesuai dengan situasinya sendiri, jadi Zhang Fan tidak merasa ada masalah. Hanya saja pada saat pedang sihir awan runtuh dan tersusun kembali, tampak ada kilatan cahaya, tetapi dia tidak dapat menangkapnya untuk beberapa saat. Tepat pada saat ini, periun hua yang tidak berpengalaman akhirnya menunjukkan kekurangannya. Apa yang dilakukannya tidak lain hanyalah memanggil senjata ajaibnya, sayap badai petir. Adegan ini muncul di depannya. Dalam sekejap, Zhang Fan mengerti segalanya. Ternyata ketika memasuki biji sesawi dengan seni perjalanan jiwa proyeksi, tubuh fisik dan senjata ajaib tidak dapat masuk, tetapi semua tubuh ilusi baik-baik saja. Formasi itu selalu terhubung. Dengan pikiran, hubungan takasat mata antara orang dan senjata ajaib itu dapat memanggil jiwa senjata ajaib itu. Ketika jiwa itu masuk, ia menyerapki spiritual dan membentuk kembali tubuh senjata ajaib itu. Tidak ada banyak perbedaan antara itu dan pedang ajaib awan di tangan periyunhua. Segala macam pikiran berkelebat di benaknya. Jika Zhang Fan masih tidak tahu harus berbuat apa, dia tidak ada bedanya dengan periyunhua yang tidak berpengalaman, jadi kejadian sebelumnya terjadi. Tombak perang pembunuh dewa memiliki kekuatan bintang yang terkumpul selama bertahun-tahun dan darah semua monster di negara bintang. Ketika keduanya digabungkan, jiwa senjata yang ganas dan kuat itu tepat untuk saat ini. Di antara semua senjata ajaib yang dimiliki Zhang Fan, senjata ini adalah senjata yang paling tidak terpengaruh oleh tubuhnya. Bagaimanapun, monster yang tak terhitung jumlahnya tidak mati sia-sia. Yun Hua, si pria berambut merah, Qian Mu, dan yang lainnya tidak menggunakan senjata sihir sebelumnya karena mereka takut dia akan terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa semua usaha mereka akan hancur hanya karena dorongan sesaat. Jika pertempuran berlanjut, masih belum diketahui siapa yang akan menang. Lagi pula, ada tiga tuan di pihak lain, dan bahkan Zhang Fan tidak memiliki kepercayaan diri untuk lolos tanpa cedera, seolah-olah dia telah menang. Sekarang, segalanya telah terbalik. Zhang Fan tersenyum. Dengan sebuah pikiran, beberapa sinar cahaya tiba-tiba terbelah, dan berbagai macam aura turun dari langit. Terdengar suara lonceng yang menstabilkan bumi, air, angin, dan api. Itu adalah senjata ajaib natal, lonceng Donghuang. Terdengar raungan naga angin, dan angin mengembun menjadi perisai angin surgawi sembilan naga. Ada pula seorang gadis kecil berusia 4 atau 5 tahun yang muncul di kehampaan, mengenakan pakaian dalam berwarna kuning cerah. Ia cemberut dan melihat sekeliling. Kemudian, seperti seekor kelinci yang ketakutan, dia berguling dan merangkak ke bahu Zhang Fan. Dia membuat gerakan meraih di udara, dan di tempat energi spiritual berkumpul, sebuah segel giyok kuning cerah muncul. Ada sembilan naga langit yang hidup dan tampak nyata di atasnya. Menggunakan keempat anggota tubuhnya, Niu-Niu memanjat segel sembilan naga, menguap puas, dan tampak sangat imut. Semua jenis senjata ajaib, termasuk tombak perang pembunuh dewa, terbang satu persatu dan mendarat di awan keberuntungan berwarna-warni yang tiba-tiba muncul, melayang di atas kepala Zhang Fan. Cahaya harta karun bersinar ke segala arah, dan itu sangat menyelaukan. Adegan ini, yang tidak memberi mereka waktu untuk bereaksi, memiliki arti yang sama sekali berbeda di mata Peri Yun Hua dan yang lainnya. Peri Yun Hua menggertakkan giginya, dan tangan yang memegang pedang langit awan memutih. Sayap di punggungnya bergetar tanpa henti, dan dia tidak bergerak maju, dan dia tidak mundur. Dia ragu-ragu. Tidak seperti dia, tetua berambut merah dan iblis semoku jauh lebih berpengalaman. Mereka menggelengkan kepala, dan perlahan melangkah mundur, menuju panggung di tengah sungai perak yang panjang. Melihat ini, mata Zhang Fan berkedip, dan dia tampak sedang memikirkan sesuatu. Mereka tidak terburu-buru untuk mundur, dan malah mendekati platform tempat pedang surgawi awan awalnya ditempatkan. Tentu saja, mereka punya rencana lain. Mungkinkah platform ini memiliki kegunaan lain? Jantung Zhang Fan berdebar kencang, tetapi dia tidak menghentikan mereka. Dia tahu terlalu sedikit tentang teknik proyeksi pengembaraan mental. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah menemukan banyak hal tentang Yun Hua dan dua orang lainnya, hampir mustahil baginya untuk menang melawan mereka ketika dia kehilangan waktu, tempat, dan orang yang tepat. Sekarang dia punya kesempatan untuk mempelajarinya lebih lanjut melalui mereka, itu mungkin bukan hal buruk. Rambut merah, kianmu, beraninya kau mundur. Karena Zhang Fan dapat menemukannya, tentu saja hal itu tidak dapat luput dari pandangan dan pendengaran peri Yun Hua. Dia berteriak keras, seolah-olah dia sedang merendahkan. Belum lagi tetua berambut merah dan iblis semoku, bahkan Zhang Fan tidak bisa menahan cemberut setelah mendengar nada suaranya. Tetua berambut merah dan iblis semoku semuanya adalah tokoh yang kuat. Entah mereka manusia atau iblis, mereka adalah master tau dari alam Yuan Ying yang berdiri di puncak dunia manusia. Bagaimana dia bisa memperlakukan mereka dengan sikap seperti itu seolah-olah mereka adalah pelayan. Untuk sesaat, dia sama sekali tidak menyukai peri Yun Hua ini. Dia pikir dia dingin karena sifatnya, jadi itu bukan apa-apa. Sekarang tampaknya dia begitu sombong dan angkuh sehingga dia meremehkan mereka semua. Yun Hua, kamu. Jenggot dan rambut tetua berambut merah itu berkibar-kibar, dan dia marah seperti singa yang wilayah kekuasaannya diserbu. Rambut merahnya hampir berubah menjadi api. Kemarahan semacam ini sama sekali berbeda dari kepura-pura saat dia menjebak Zhang Fan sebelumnya. Momentum menghancurkan segalanya membuat Yun Hua, yang hendak memarahi lagi, secara tidak sadar mandek. Perkataan tetua berambut merah itu terhenti oleh sebuah tangan dingin di bahunya. Tak perlu dikatakan lagi, iblis semokulah yang bertarung dengannya. Hmm. Tetua berambut merah itu bernapas berat dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Setelah menghiburnya, iblis semoku berkata dengan dingin, Peri Yun Hua, itu tidak mungkin. Ayo kita pergi bersama. Setelah itu, tanpa melihatnya, dia menyeret si tua berambut merah dan melangkah ke peron. Dilihat dari dinginnya seekor ular berbisa, jelas bahwa kemarahan iblis semoku tidak kalah dari tetua berambut merah. Hanya saja dia memang orangnya muram dan tidak menunjukkannya di luar seperti tetua berambut merah. Anda. Peri Yun Hua tampak merasa terhina oleh aura tetua berambut merah itu. Wajahnya memerah, dan dia mengarahkan pedang awan ke arah mereka berdua. Tepat saat dia hendak berbicara, dia menahan kata-katanya. Ledakan. Dengan kepakan sayap badai petir, dia tiba-tiba melintasi jarak ratusan meter dan mendarat di peron. Yun Hua ini tidak sombong. Dia tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Zhang Fan menganggup diam-diam dan tidak mengatakan sepatah kata pun tentang perselisihan antara mereka bertiga dari awal hingga akhir. Sekarang, bahkan jika mereka bertiga bergabung, dia tidak takut karena dia memiliki senjata ajaib di tangannya. Masalahnya adalah dia tidak bisa menghentikan mereka. Dalam hal ini, dia tidak ingin terlibat dalam pertarungan yang tidak berarti. Lagipula, dia belum mendapatkan tripod perunggu dan bukan saatnya untuk menimbulkan masalah. Yun Hua, tetua berambut merah, dan iblis semoku mendarat di panggung dan memusatkan kekuatan spiritual mereka. Lekukan berbentuk pedang di tengah panggung bersinar terang, seperti bola yang melilit mereka bertiga. Seketika, sosok mereka perlahan-lahan menjadi kabur. Teleportasi. Melihat hal ini, Zhang Fan langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Senyum muncul di wajahnya saat dia berkata, Semoga perjalananmu aman. Aku yakin kita akan segera bertemu lagi. Saat itu, aku akan kembali untuk menantangmu. Begitu dia selesai berbicara, kalimat berikutnya segera menyebabkan ekspresi Peri Yun Hua yang baru saja tenang berubah lagi. 993 Peri Yun Hua, aku tidak menyangka sayapmu adalah harta karun ajaib. Aku buta dan terus salah mengiranya. Sayang sekali. Perkataan Zhang Fan pada awalnya hanya untuk memprovokasi Peri Yun Hua. Terjerumus dalam situasi seperti itu tentu saja disebabkan oleh kesalahan perhitungannya. Jika dia bisa meninggalkan bayangan di antara mereka bertiga, tentu itu akan menjadi yang terbaik. Saat mereka bertemu di masa depan, akan ada lebih sedikit perlawanan. Yang tidak dia duga adalah setelah dia mengucapkan kata-kata itu, sebelum leluhur tua berambut merah dan iblis semoku bisa melakukan apapun, ekspresi Peri Yun Hua berubah. Ekspresinya yang tadinya nyaris tenang, tiba-tiba berubah pucat. Di bawah serangan amarah, dia hampir mengangkat pedangnya dan melompat turun. Sayangnya, formasi itu sudah diaktifkan. Dia hanya bisa berteriak, kamu, sebelum dia bisa menyelesaikannya. Platform itu menjadi kabur, seolah-olah terlipat, dan mereka bertiga langsung menghilang di depan mata Zhang Fan. Sepertinya aku telah mengenai titik lemahnya. Senyum di wajah Zhang Fan tidak berubah. Dia mengusap dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri. Ketika dia menyebutkan bahwa sayap itu adalah harta karun ajaib dan tidak nyata, ekspresi Peri Yun Hua berubah drastis. Dibandingkan dengan leluhur tua berambut merah dan kaki dingin iblis semoku, ekspresinya jauh lebih buruk. Seolah-olah sisik terbaliknya telah disentuh. Setelah merenung sejenak, dia tidak sampai pada kesimpulan apapun, jadi dia membiarkannya begitu saja. Dia hanya diam-diam memperhatikannya, berharap dia bisa menggunakannya dalam pertempuran berikutnya. Bagaimanapun, ini terkait dengan rahasia alam awan. Tanpa mengalaminya sendiri, mencoba mencari tahu itu tidak ada gunanya. Pada saat ini, pusaran air di sungai Perak yang panjang itu menjadi tenang. Angin yang bersiul menghilang tanpa jejak. Suasana menjadi sunyi, dan hanya dia yang berdiri di sana dengan tenang. Tidak ada orang luar, senyum di wajah Zhang Fan menghilang, dan dia menghela napas panjang. Saya beruntung. Dia benar-benar beruntung. Kalau saja reaksinya tidak cukup cepat, kalau saja pikirannya tidak cukup tajam, kalau saja Peri Yun Hua tidak mengacaukan segalanya, hasilnya mungkin akan sedikit lebih buruk. Bahkan dengan banyak harta sihir di tangannya, dia sebenarnya tidak memiliki banyak keuntungan melawan mereka bertiga seperti yang terlihat di permukaan. Segel Sembilan Naga, Lonceng Donghuang, Perisai Angin Surgawi Sembilan Naga, dan Harta Karun Ajaib lainnya memiliki persyaratan yang sangat tinggi pada Harta Karun Ajaib itu sendiri. Karena mereka terwujud oleh energi spiritual, kekuatan mereka sangat terbatas. Kalau bukan karena tombak perang pembunuh dewa, Harta Dharma yang tidak dikenal, yang memberi mereka ilusi, mereka mungkin tidak akan mundur semudah itu. Pada akhirnya, saya terlalu ceroboh. Setelah merenung sejenak, Zhang Fan sampai pada suatu kesimpulan. Ia tidak menyesali tindakannya sendiri. Sebaliknya, ia melangkah maju dan mendarat di panggung tempat pedang dewa awan diletakkan. Ia duduk bersila dan mulai merenung. Ketika dia berada di luar, dia mengandalkan kekuatannya dan memanfaatkan situasi untuk memaksa tujuh ahli agung setuju untuk mengizinkannya bergabung dengan mereka. Dengan segala sesuatunya berjalan lancar, tidak dapat dihindari baginya untuk berpuas diri. Misalnya, ketika pertama kali memasuki negerimu, dia tidak siap secara mental dan tidak melakukan banyak pengujian. Hanya karena keinginannya untuk mendapatkan kuali perunggu dan keyakinannya pada kekuatannya sendiri, dia berangkat dengan tergesa-gesa. Itulah sebabnya dia harus menghadapi pengepungan ketiganya dan menemui jalan buntu. Kalau saja dia bisa tenang saat memasuki tempat ini, mungkin akan sedikit lebih sulit untuk berbicara soal hazanah sihir, tapi dia pasti bisa memahami situasi kekuatan sihir dan wujud Dharma. Ketika dia melawan Priyun Hua sebelumnya, Zhang Fan menggunakan langit dan bumi di lengan baju. Awalnya, itu untuk menghadapi lawan, tetapi pada saat itu, dia menyadari ada yang tidak beres. Sebaliknya, dia menelan dan memuntahkan sungai Perak dan mengubahnya menjadi sepuluh matahari di langit untuk menyerang. Kuncinya adalah langit dan bumi di dalam lengan baju. Awalnya, ia juga pernah mencobanya sekali. Setelah sampai pada kesimpulan bahwa banyak kekuatan sihir yang bisa digunakan, ia pun bergegas melanjutkan perjalanannya, tetapi ia tidak menyadari batasnya. Ketika dia menggunakan langit dan bumi di lengan baju untuk menangkap Priyun Hua secara langsung, dia menyadari bahwa dengan bantuan langit dan bumi di lengan baju dan tekanan energi spiritual di sini, ruang yang dibuka oleh langit dan bumi di lengan baju tidak cukup untuk menangkap seorang ahli di level Priyun Hua. Dia harus mengubah strateginya. Terlalu banyak hal seperti itu untuk disebutkan. Sekarang setelah kejadian ini, Zhang Fan buru-buru menenangkan pikirannya, mengesampingkan keinginannya untuk mendapatkan kuali perunggu, serta rencana Pak Tua Duka, dan sebagainya. Dia menenangkan pikirannya dan mencoba mencari tahu perubahan kekuatan berbagai kekuatan supernatural dan harta karun ajaib di tempat khusus ini. Tepat ketika Zhang Fan sudah tenang dan melakukan persiapan yang cukup, di tempat lain di dalam tubuh Earth Immortal, Priyun Hua, leluhur tua berambut merah, dan iblis semoku saling menatap tanpa berkata apa-apa. Udara di antara mereka bertiga hampir membeku. Di bawah kaki mereka bertiga, ada sebuah panggung. Bentuknya tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya, tetapi jika diperhatikan lebih dekat, ada banyak perbedaan. Pertama, warna platform tidak lagi diukir dengan batu putih, tetapi warna emas. Agak mirip dengan segel sembilan naga, menambahkan sedikit kemewahan. Kedua, di bagian tengah panggung, tidak ada lagi lekukan berbentuk pedang. Jika seperti tombak dengan bulan sabit yang menempel di kepala tombak, akan terlihat seperti tombak pendek. Tentu saja, tombak pendek itu sudah tidak ada lagi, yang tersisa hanya jejak keberadaannya. Tentu saja, Priyun Hua dan dua orang lainnya tidak seperti ini karena tombak pendek itu. Kontradiksi itu telah lama terselesaikan. Tanpa penindasan Zhang Fan, musuh besar, leluhur tua berambut merah itu bahkan lebih marah. Jika bukan karena nasihat dari iblis Semoku, bahkan jika itu adalah musuh besar di depannya, dia takut dia akan menyerang dengan berani. Setelah keberhasilan leluhur tua berambut merah, yang terbiasa bersikap angkuh dan berkuasa, dimarahi seperti seorang pelayan, tidak ada seorang pun yang berani melakukan hal ini kepadanya. Ini tidak dapat ditoleransi. Kemarahan Priyun Hua tidak kalah dari kemarahannya. Setelah menatapnya beberapa saat, dialah yang pertama berbicara. Rambut merah, Kian Mu, apa hubunganmu dengan Zhang Fan? Perkataannya sama sekali tidak sopan, hampir secara langsung mengatakan bahwa mereka berkolusi. Hef, aku ingin bertanya, Yun Hua, apa hubunganmu dengannya? Jangan bilang kau menyukainya. Iblis Semoku tidak mengatakan apa-apa, tetapi begitu dia membuka mulutnya, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Kian Mu, apa maksudmu? Jangan lihat aku, siapa identitasmu? Priyun Hua menatapnya dari sudut matanya dengan penghinaan yang tak berujung. Identitas apa? Aku, Iblis Tua ini, dapat bergerak tanpa hambatan di dunia dengan kekuatanku. Mengapa aku perlu melihat wajah orang lain? Jika bukan karena perintah leluhur tua, apakah menurutmu seorang putri manja dari suku abadi awan sepertimu dapat memerintahku? Yang dimaksudnya adalah bahwa dia, Sang Iblis Semoku, mengandalkan kekuatannya untuk sampai ke tempatnya saat ini, dan dia, Priyun Hua, mengandalkan identitasnya. Jika perannya dibalik, dia bahkan tidak akan layak untuk membawa sepatunya. Priyun Hua tentu saja mengerti kata-katanya yang jahat. Sesaat, alisnya yang halus berkerut, dan semua kecantikannya hancur. Jika bukan karena fakta bahwa dia khawatir bahwa mereka berdua tidak dapat dipisahkan dan selalu maju dan mundur bersama, dia tidak dapat menahan keinginan untuk membunuhnya. Bertarung satu lawan dua, bahkan dengan pedang dewa awan di tangan, dia tidak percaya diri, jadi dia harus menelan amarahnya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menahan amarah di hatinya. Kemudian Priyun Hua berkata dengan dingin, Iblis semoku, di mana tubuh asli naga ular bermata seribu milikmu. Leluhur tua berambut merah, mengapa kau tidak memanfaatkan 5.000 km bumi hangus milikmu itu? Jangan berpikir bahwa putri ini tidak bisa memberitahu. Aku tidak bisa melakukan apapun kepadamu sekarang, tetapi aku akan melaporkannya kepada seseorang yang bisa. Jika kamu pintar, bantu aku menyelesaikan misi ini, baru kita bisa membicarakannya. Kalau tidak, Huff. Begitu dia selesai berbicara, dia meninggalkan mereka berdua dengan ekspresi muram. Priyun Hua tampak bangga seperti burung merak. Dia berbalik dengan anggun, mengepakkan sayap badai petirnya, dan terbang ke kejauhan. Dia benar-benar berpisah dengan mereka berdua. Saat ia mengembangkan sayapnya, angin dan kilat menyambar. Sosoknya yang anggun terbang melintasi sungai emas yang begelombang dan menghilang di kejauhan. Leluhur tua berambut merah dan iblis semoku, yang tetap di tempat mereka, saling memandang. Mereka tidak berniat untuk mengikuti. Setelah hening sejenak, leluhur tua berambut merah itu berkata dengan susah payah, Setan tua, aku akan mengatakan ini. Aku tidak tahan bekerja dengan putri ini. Aku tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Aku belum hidup cukup lama. Bagaimana denganmu? Iblis semoku menghela nafas dan menepuk bahu leluhur tua berambut merah itu. Kau dan aku telah maju dan mundur bersama. Ini bukan pertama kalinya. Kali ini tidak terkecuali. Donghua imortal itu tidak mudah dihadapi. Yang lainnya juga tidak mudah dihadapi. Kita tidak perlu melawan mereka secara langsung. Bagaimana dengan di atas sana? Leluhur tua berambut merah itu menganggup pelan. Persahabatan mereka yang telah terjalin hampir seribu tahun tidaklah palsu. Dia sudah tahu pilihan iblis semoku, jadi dia tidak banyak bicara. Dia menunjuk ke atas dan berkata, Bah! Ekspresi menyeramkan melintas di wajah iblis semoku. Dia berkata dengan dingin, berikan dia wajah dan panggil dia guru leluhur. Jika tidak, siapa yang akan tahu siapa dia? Bunuh kami jika kau mampu. Konon, Donghua imortal telah menyinggung banyak orang di sana. Dia masih hidup dan sehat. Apa yang kita takutkan? Tanpa menahan diri, bahasa kotor iblis semoku tidak kalah dengan bahasa leluhur tua berambut merah. Burung-burung yang sejenis berkumpul bersama. Hahaha! Leluhur tua berambut merah itu tertawa terbahak-bahak. Jelas, kata-kata iblis semoku itulah yang diinginkannya. Setiap guru yang dapat berkultivasi hingga alam Yuanying, baik manusia maupun iblis, memiliki harga diri dan kemuliaan. Tidak ada yang mau diperintah. Peri Yunhua mungkin sudah terbiasa dengan hal itu, tetapi dia tidak tahu bahwa apa yang dianggap remeh telah menyinggung mereka berdua. Jika ada kesempatan, mereka berdua akan memberikan muka kepada orang di belakangnya jika mereka tidak menendangnya saat dia terjatuh, belum lagi kerjasama. Setelah tertawa, iblis semoku merenung sejenak. Ia melirik sungai emas yang mengalir deras dan berkata, sirene itu menuju ruang jantung. Jangan ikut bersenang-senang untuk saat ini. Mari kita berpencar dan melihat apakah masih ada harta karun yang tersisa. Oke! Leluhur tua berambut merah itu mengangguk. Langkah selanjutnya adalah mengaktifkan teleportasi dan pergi secara terpisah. Ketika mereka berdua memutuskan, sesosok-sosok melintas di sungai perak tempat mereka bertarung dengan sengit. Panggung itu kosong, hanya sungai panjang yang masih begelombang. Ini. Zhang Fan tersadar dari pusingnya akibat teleportasi. Dia hanya merasakan ada kilatan cahaya kemasan di depannya, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam magma emas. Sungai emas yang panjang. Pada saat dia berada di sana, dia mengucapkan pujian. Kis spiritual yang kaya di sungai perak yang panjang telah membuatnya takjub. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya dalam hidupnya, tetapi tempat ini beberapa kali lebih menakutkan dari sebelumnya. Sungai emas yang panjang, sungai perak yang panjang, mungkinkah ada darah arteri dan darah vena? Zhang Fan tidak dapat menahan tawa. Dia juga berpikir bahwa itu mungkin. Earth Perfected Immortal bukan lagi manusia. Pembuluh darah di tubuhnya juga sangat berbeda dari orang biasa. Menurut perkiraan Zhang Fan, akan ada pembuluh darah seperti itu yang terhubung ke ruang jantung di tempat enam harta ajaib itu berada. Sisa tubuhnya mungkin terbentuk oleh ki spiritual yang mengerikan. Darah dan sebagainya hanyalah hal-hal yang berlebihan. Jika memang ada perbedaan antara darah arteri dan darah vena, bukankah seharusnya? Zhang Fan merenung sejenak lalu turun. Ia melangkah di atas ombak dan mengikuti arus. 994. Sungai itu mengalir maju tanpa henti, menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap. Kali ini, Zhang Fan memilih untuk berdiri di atas ombak dan mengikuti arus. Sekilas, terlihat sama seperti terakhir kali, tetapi sebenarnya, itu adalah kebalikannya. Dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam tubuh Dewa Bumi Abadi, dan dia yakin bahwa Yun Hua dan yang lainnya mungkin juga tidak tahu, jadi dia hanya bisa berspekulasi. Kalau dilihat dari arah aliran darah di arteri dan vena, maka tujuan dari Sungai Emas dan Sungai Perak haruslah sebaliknya. Sesuai dengan niat awal Zhang Fan, dia ingin menemukan salah satu dari enam harta karun abadi sejati untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, dan kemudian bergabung dalam pertarungan memperebutkan kuali perunggu di ventrikel. Semakin lama dia berada di tubuh Dewa Bumi Abadi, semakin dia merasakan tekanan, dan dia merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Indra spiritualnya mengatakan bahwa pada saat-saat terakhir, di tempat yang paling kritis, akan ada gelombang lagi. Mengenai siapa sumber gelombang itu, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Singkatnya, lebih baik bersiap. Mengikuti arus, akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan harta karun itu, tetapi tidak apa-apa jika dia tidak bisa. Bagaimanapun, dia tidak bisa menyerah pada kuali perunggu itu. Kemanapun sungai itu mengalir, itu tidak bisa diterima. Setelah benturan antara tombak perang pembunuh dewa dan pedang awan, Zhang Fan memiliki tebakan kasar di dalam hatinya. Kekuatan enam harta karun dewa sejati dalam tubuh Dewa Bumi Abadi itu misterius, dan mungkin lebih kuat daripada harta karun ajaib mereka sendiri. Awalnya, enam harta karun abadi sejati di dalam tubuh Dewa Bumi Abadi sangat luar biasa, dan dengan keunggulan khusus, akan sulit bagi mereka untuk bersaing dengan harta karun ajaib mereka sendiri. Oleh karena itu, Zhang Fan tertarik pada enam harta karun. Ada delapan orang yang datang, tetapi hanya enam harta karun ajaib. Pasti ada setidaknya dua orang yang kembali dengan tangan hampa, tetapi dia tidak tahu siapa mereka. Kali ini, saat ia mengapung di sungai emas, Zhang Fan berpikir, dan ia hampir tidak menyadari berlalunya waktu. Ketika ia sadar kembali, setengah jam telah berlalu. Kali ini sedikit lebih jauh. Zhang Fan sedikit mengernyit. Ia merasa kali ini jauh lebih jauh daripada saat ia berada di sungai Perak, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Bagaimanapun, Peri Yun Hua telah memanfaatkan cakram rahasia kenaikan astral untuk bertindak secara diam-diam terakhir kali, tetapi kali ini, tidak ada hal baik seperti itu. Pada saat yang sama, tidak sulit untuk mengetahui bahwa teleportasi platform itu acak. Itu hanya melemparkannya ke pembuluh darah yang tetap, dan tidak ada lokasi spesifik sama sekali. Seiring berlalunya waktu, Zhang Fan tiba-tiba merasakan firasat buruk. Tidak, ini tidak bisa berlanjut. Tiba-tiba dia mengernyitkan alisnya. Aura spiritualnya melonjak, dan lengan bajunya berkibar tertiup angin saat dia bangkit dari sungai emas. Dengan pikiran, burung gagak emas matahari besar muncul. Dengan suara gauk yang keras, suara ledakan dapat terdengar. Seberkas cahaya keemasan melintas di sungai. Tidak ada seorang pun yang tersisa di permukaan sungai. Hanya riak-riak angin samar yang dapat terlihat, menyebar ke kejauhan. Tanpa membuang waktu, ia menggunakan teknik transformasi pelangi untuk bergegas. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, pembuluh darah di sekitarnya akhirnya menunjukkan tanda-tanda penyempitan. Baiklah. Akhirnya aku sampai juga. Garis emas itu menyatu, dan Zhang Fan pun muncul. Dia hanya merasakan cahaya ungu berembus di wajahnya. Seluruh tubuhnya terpantul di dalamnya, dan ada perasaan hangat yang terpancar darinya. Kipas Api Surgawi Kemunculan harta karun yang tiba-tiba membuktikan bahwa harta karun itu belum diambil. Ini sudah merupakan keberuntungan besar, dan aura dalam cahaya ungu secara langsung menjelaskan identitas harta karun itu. Lonceng Donghuang milik Zhang Fan terbuat dari tembaga emas ungu api surgawi, dan dia pernah bertarung dengan Dewi Yaoji di wilayah api ungu. Selain api matahari emas, dia mungkin paling tahu tentang api tertinggi di dunia, api surgawi ungu ekstrim. Aura ini jelas merupakan api asing, aura api surgawi ungu ekstrim yang murni dan merusak. Bahkan Pak Tua Dukacita Besar tidak yakin apa enam harta karun abadi sejati abadi itu. Lagi pula, ketika dia berhadapan dengan abadi sejati abadi abadi abadi, dia hanya bisa bermain petak umpet. Bahkan jika dia punya nyali, dia tidak akan berani menunjukkan wajahnya, apalagi menyelidikinya. Tetua Dabai tidak tahu, apalagi Zhang Fan. Sekarang, hanya dua harta karun yang diketahuinya, yaitu pedang diawan dan kipas api surgawi. Meskipun patung ular iblis dari kediaman ilahi juga merupakan harta karun yang mengguncang bumi, patung itu ditinggalkan di luar, alih-alih disempurnakan ke dalam tubuh dewa sejati bumi. Jelas, itu tidak mungkin menjadi salah satu dari enam harta karun. Jika dia harus memilih antara kipas api surgawi dan pedang diawan, Zhang Fan tentu akan memilih kipas api surgawi, yang lebih cocok untuknya. Tidak akan lebih baik jika surga mengikuti keinginannya. Dengan pemikiran ini, Zhang Fan melangkah maju. Dalam sekejap mata, dia menginjakan kaki di atas panggung emas. Di depannya, ada kipas hitam pekat yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui, tertanam, dilekukan di tanah. Jika bukan karena auranya, Zhang Fan tidak akan percaya bahwa kipas itu adalah kipas api surgawi. Kelihatannya sama sekali berbeda dari kipas api surgawi palsu yang dikeluarkan oleh leluhur berambut merah itu. Siapapun yang melihatnya tidak akan mengira bahwa keduanya ada hubungannya. Kemudian, Zhang Fan tidak dapat menahan tawa. Dia tahu dalam hatinya bahwa dia memiliki prasangka. Benda yang diperoleh leluhur berambut merah itu hanyalah sebuah wadah. Tidak perlu sama dengan benda aslinya. Saat itu, Eartli True Immortal hanya menyempurnakannya dengan santai. Kipas api surgawi hanya diletakkan di tanah. Tampaknya cocok dengan semacam formasi. Kipas itu terintegrasi dengan seluruh platform, dan ada beberapa lapisan pembatasan. Jika seseorang ingin mengeluarkannya, akan butuh banyak usaha. Bagi yang lain, ini hanyalah teknik melanggar batasan lima elemen. Bagi Zhang Fan, ini hanyalah teknik melanggar batasan lima elemen. Tepat saat dia hendak menggunakan kekuatan gaibnya untuk mengambil harta karun itu, tiba-tiba dia mendapat ide. Dia berdiri dan berbalik, memegang tombak di tangannya. Beberapa ratus kaki jauhnya, sebuah sosok muncul di udara. Ia menggelengkan kepala dan kembali tersadar. Senyum tanpa sadar muncul di wajah Zhang Fan ketika dia melihat ini. Situasi orang ini sama seperti saat dia baru saja diteleportasi. Dia benar-benar tidak tahu apakah dia beruntung atau tidak. Jika dia beruntung, dia memang beruntung. Dia tidak seperti Zhang Fan, yang diteleportasi jauh. Butuh waktu setengah jam baginya untuk tiba. Di sisi lain, dia hanya berjarak beberapa ratus kaki dari harta karun itu. Dia bisa mencapainya dengan satu langkah. Jika dia tidak beruntung, itu bukan hanya kesialan biasa. Jika dia lebih awal, dia bisa dengan mudah mengambil harta karun itu. Untuk saat ini, begitu orang itu sadar, dia merasakan harta karun itu bersinar seperti Zhang Fan. Dia sangat gembira dan berpikir bahwa dia beruntung mendapatkan harta karun itu. Sebelum dia bisa sepenuhnya mengungkapkan kegembiraannya, dia merasakan hawa dingin di hatinya, seolah-olah dia sedang ditatap oleh sesuatu yang mengerikan. Dia menegangkan lehernya dan melihat kesekeliling. Pertama, dia melihat tombak yang penuh dengan niat membunuh. Kemudian, dia melihat wajah Zhang Fan yang tersenyum. Tiba-tiba, wajahnya muram, dan dia mengeluh, mengapa aku bertemu orang ini lagi? Dia benar-benar musuh bebuyutanku. Kemudian, dia merasakan niat membunuh akan meledak. Dia tersenyum dan berkata dengan malu, Dong Hua Zhenren, aku sudah lama tidak melihatmu. Lama tak jumpa, sudah hampir dua jam, tetua berambut merah. Zhang Fan berkata dengan nada bercanda. Dia melirik orang ini dan kemudian melihat kipas api surgawi di bawah kakinya. Dia mendesah pada, keberuntungan, orang ini lagi. Dia telah kehilangan harta karun ini dua kali. Tidak perlu mengatakan apapun. Itu semua takdir. Ya, ya. Si tetua berambut merah menyeka keringat dinginnya. Senyumnya lebih buruk daripada menangis. Tidak ada alasan lain. Pada saat ini, dia juga melihat harta karun apa yang ada di panggung. Itu adalah kipas api surgawi yang diadambakan siang dan malam. Yang lebih buruk, dari kenyataan bahwa hambatan itu tidak bergerak dan harta karun itu masih ada, Zhang Fan hanya sekejap mata di depannya. Dengan siapa dia bisa bertukar pikiran? Jantung tetua berambut merah berdebar kencang. Jika bukan karena tempat transmisi terakhir yang jauh, dia pasti sudah tersapu oleh seseorang setelah berlari cukup lama. Dia telah membuang banyak waktu, dan kipas api surgawi pasti sudah ada di tangannya. Dia masih menyesali di dalam hatinya. Zhang Fan sudah berkata dengan santai, bolehkah aku bertanya, tetua, apakah kamu di sini untuk harta karun ini? Senyum di wajahnya tidak berubah, tetapi di mata tetua berambut merah, ada rasa dingin yang jelas. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Dia tersenyum pahit dan berkata, siapa cepat dia dapat? Tentu saja, itu milik Dong Hua Zhen Ren. Bagaimana aku bisa mengambilnya darimu? Selamat tinggal, selamat tinggal. Tetua berambut merah itu menatap kipas api surgawi yang hitam pekat itu sekali lagi. Ia menangkupkan kedua tangannya, berbalik, dan terbang menjauh tanpa ragu-ragu. Dia tidak kurang pengalaman seperti Peri Yun Hua. Dia telah berada di dunia kultifator sepanjang hidupnya. Semua pembicaraan tentang kebajikan dan takdir adalah omong kosong. Siapa cepat dia dapat adalah lelucon. Bagaimanapun, dia tidak cukup kuat. Sekalipun iblis semoku bersamanya, dia tidak yakin bisa merebut harta karun itu dari Zhang Fan, apalagi sendirian. Ia tahu bahwa jika ia tidak mengetahui apa yang baik untuknya, ia tidak hanya akan kehilangan kipas api surgawi, tetapi hidupnya juga akan berada di tangan orang lain. Semoga perjalananmu aman, aku tidak akan mengantarmu pergi. Zhang Fan berkata sambil tersenyum. Setelah melihatnya pergi, dia tidak takut orang ini akan kembali dan menyerangnya. Lagipula, dia memiliki keterampilan pemecah batasan lima elemen agung, dan itu hanya akan memakan waktu sebentar. Wuss! Cahaya lima warna mengalir dan bola hitam pekat muncul di udara di atas kipas api surgawi. Itu adalah platform yang didukung oleh batasan yang tak terhitung jumlahnya. Menghadapi musuh alami dari teknik pemecah batasan lima elemen besar, dari awal hingga akhir, hanya butuh waktu kurang dari tiga tarikan napas. Suara kulit telur pecah terdengar, dan bola hitam pekat itu runtuh tanpa jejak. Kipas api surgawi terlihat jelas di depan Zhang Fan. Zhang Fan menarik kembali tekniknya dan kipas api surgawi memantul dari platform dan mendarat di tangannya. Hah! Saat dia memegangnya di tangannya, ekspresi Zhang Fan berubah, dan dia terkejut. Tanpa berpikir, wajahnya dipenuhi kecemasan. Keterampilan pemecah batasan lima elemen agung diaktifkan lagi, dan langsung menembus kipas api surgawi. Dalam sepersekian detik, misteri yang tak terhitung jumlahnya terungkap. Begitu ya, seorang abadi tanah memang seorang jenius yang tak tertandingi. Zhang Fan memegang kipas api surgawi di tangannya dan berseru dari lubuk hatinya. Dengan tingkat keahliannya, saat kipas api surgawi menyentuh tangannya, dia menyadari sesuatu yang tidak biasa. Awalnya dia mengira kipas api surgawi itu seperti kipas api emasnya, yang mengandalkan bahan-bahan khusus untuk melepaskan kekuatan api ungu surgawi. Kalau dipikir-pikir, ternyata tidak demikian. Baginya, itu seperti dunia baru dalam bidang kerajinan. Ruang Angkasa Ruang Api Surgawi Zhang Fan berseru. Keterampilan pemecah batasan lima elemen agung mengungkapkan segalanya. Bagian belakang kipas api surgawi terhubung ke ruang api surgawi. Sumber kekuatannya adalah api ungu surgawi yang sebenarnya. 995 Di atas panggung emas, sungai-sungai emas mengalir di keempat sisinya. Kadang-kadang, aliran air deras akan menghantam dan menciptakan gelombang yang tak terhitung jumlahnya. Kabut tebal menyelimuti sekitar. Itu adalah energi spiritual yang melimpah yang dipulihkan oleh gelombang yang pecah. Seolah-olah jatuh ke dunia fana. Jika seorang manusia menghirupnya, ia akan sembuh dari semua penyakit dan dapat berumur panjang. Energi spiritual yang sangat pekat sehingga satu tarikan nafas dapat membersihkan organ dalam seseorang. Bagi orang normal, itu tidak ada bedanya dengan ramuan abadi. Itu adalah harta yang dapat memperpanjang hidup seseorang. Bagi pemuda yang duduk di peron, dia menutup mata terhadap semua ini. Di matanya, yang ada hanyalah kipas yang sangat gelap dan suram di tangannya. Ajaib. Setelah waktu yang sangat lama, Zhang Fan menghela nafas panjang dan menarik kesadarannya keluar dari kipas api surga. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Dia hanya merasa bahwa dia telah memperoleh banyak hal dari tenggelam di dalamnya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa dia telah tercerahkan. Jalan menuju kahlian tidak ada habisnya. Zhang Fan awalnya mengira bahwa dia berdiri di puncak dan dapat melihat ke bawah ke semua gunung lainnya. Sekarang, dia tampak seperti seekor katak di dasar sumur dan telah kehilangan kesombongannya. Bekerja keras pada materi, teknik, dan larangan, semuanya adalah keterampilan, teknik, teknik, dan hukum. Itu semua bisa jadi bukan Dao. Kipas api surga di tangannya, baginya, merupakan keterampilan yang dekat dengan Dao. Agar dapat melepaskan diri dari belenggu yang berfokus pada materi dan larangan, agar dapat menemukan jalan baru, agar harta karun di tangannya lebih seperti jalan setapak, batasan, gerbang. Cara berpikir seperti ini, cara melakukan sesuatu seperti ini, bahkan bagi Zhang Fan, ia tidak dapat menahan perasaan seperti sedang melihat gunung yang tinggi. Pada periode waktu sebelumnya, Zhang Fan tidak tahu berapa kali dia mencoba mencari cara untuk keluar dari teknik pemecahan larangan lima elemen. Melalui kipas api langit, dia memasuki ruang api langit lawan. Seringkali, ketika kesadarannya masuk, api umu langit yang tak berujung akan menyerbunya. Jika tidak mundur, itu akan padam. Akan tetapi, sedikit saja sudah cukup baginya untuk memahami seluk-beluk teknik tersebut. Ketika dia membuat kipas api surgawi ini, bumi abadi pasti telah menemukan tempat di alam luar dan menyegelnya dengan teknik yang hebat. Dia hanya meninggalkan satu jalur dan menggunakan kipas api surgawi sebagai celah untuk menerima api ungu surgawi. Memegang kipas api surgawi di tangan seseorang sama saja dengan mengendalikan ruang itu. Dengan berbagai batasan di dalam kipas api surgawi dan api ungu surgawi yang tak terbatas sebagai pendukungnya, ia mampu menghasilkan banyak sekali teknik yang mendalam, dan ia layak disebut, ajaib. Dengan kipas api surgawi di tangannya, setelah analisis mendalam, waktu singkat ini cukup bagi Zhang Fan untuk terlahir kembali di jalur metode alat dan mencapai tingkat baru. Semenjak itu, dia telah benar-benar melepaskan diri dari belenggu materi dan batasan, dan melangkah ke jalan yang berbeda. Sungguh disayangkan, betapa aku ingin menjadi orang bijak. Zhang Fan menghela nafas panjang dan menyimpan kipas api surgawi. Sebenarnya, dia tahu dalam hatinya bahwa tidak lama lagi dia akan bertemu dengan Dewa Sejati Ludi. Namun, pada saat itu, apakah Dewa Sejati Ludi Lu Yu masih akan menjadi orang yang sama seperti dulu? Itu masalah yang sama sekali berbeda. Kedua belah pihak adalah musuh, bukan teman. Inilah yang membuat Zhang Fan menyesal. Lupakan. Sudah waktunya. Suara Zhang Fan masih bergema di udara. Dalam sekejap, dia melangkah keluar dan berubah menjadi pelangi emas. Dalam sekejap, dia menghilang tanpa jejak. Meskipun dia tahu bahwa akan ada banyak orang yang menuju ke inti tubuh Dewa Sejati Ludi, tempat bilik jantung berada dan tempat kuali perunggu berada, dia sama sekali tidak terburu-buru. Dia bahkan menghabiskan waktu di kipas api surga. Bukannya dia tidak menghargai kuali perunggu itu, tetapi tidak mudah untuk mendapatkannya. Sekarang, semua orang tahu bahwa bilik jantung adalah kunci seluruh tubuh Dewa Sejati Ludi. Tidak peduli apapun tujuan mereka, mereka harus pergi ke bilik jantung. Alasan mengapa Zhang Fan tidak terburu-buru adalah karena dia memiliki pemahaman kasar tentang Dewa Sejati Ludi. Orang ini sangat penuh perhitungan. Setelah bertahun-tahun, apa yang telah mereka lakukan tidak sepenuhnya di luar perhitungannya. Bahkan, banyak orang yang menginginkannya. Ada juga dua variabel, Tetua Dabei dan Zhang Fan. Semuanya masih di jalur yang benar. Luyu belum sepenuhnya kehilangan harapan untuk bangkit kembali. Perhitungan seperti ini tidak manusiawi. Kewaspadaan Zhang Fan terhadapnya meningkat ke titik tertinggi. Dia yakin bahwa lokasi ventrikel itu jelas tidak sesederhana itu. Burung yang bangun pagi akan dimakan oleh cacing, dan cacing yang bangun pagi akan lebih mudah dimakan. Tidak ada yang lebih dari ini di dunia ini. Dua jam kemudian, sesosok berdiri di atas ombak kemasan. Sosok itu seperti karang yang tidak bergerak selama ribuan tahun. Tubuhnya diselimuti cahaya merah. Setelah beberapa saat, Zhang Fan tiba-tiba membuka matanya. Cahaya ilahi di matanya seperti pedang, menusuk ke area merah darah di depannya. Itulah akhir dari sungai emas. Cahaya merah darah melambangkan esensi kidarah. Itu seratus kali lebih mengerikan daripada kidarah yang telah disempurnakannya dari monster yang tak terhitung jumlahnya di negara bintang. Itulah inti tubuh dewa sejati Ludi, yang bahkan lebih kuat daripada tubuh surgawi. Meskipun dia tahu bahwa bilik jantung berada di depannya dan kuali perunggu keempat berada dalam jangkauannya, Zhang Fan tetap menghentikan langkahnya. Dia menahan dorongannya dan menyesuaikan kondisinya ke puncak. Kemudian, dia melangkah maju dan menabrak area merah darah. Ledakan. Bintang-bintang bergerak, dan alam semesta berubah posisi. Setelah cahaya darah, semuanya tiba-tiba menjadi jelas. Zhang Fan menyipitkan matanya sedikit dan melihat sekeliling. Matanya menyapu dan kemudian pandangan aneh melintas di matanya. Jelas, situasi di depannya berada di luar dugaannya. Dia mengira bahwa bilik jantung adalah satu-satunya tempat di tubuh dewa sejati Ludi yang tidak dipenuhi dengan ki spiritual. Namun, begitu dia masuk, dia melihat sebuah kotak besar yang tak berujung. Kotak ini jelas bukan eksistensi nyata. Itu hanya kekuatan tertinggi yang membutakan sekelompok penggarap jiwa baru lahir yang sempurna. Termasuk Zhang Fan, delapan orang berkumpul di alun-alun. Kelihatannya semua orang berkumpul di lembah dan meminta bantuannya. Yang berbeda adalah bahwa suasana saat ini jauh lebih tegang daripada sebelumnya. Perasaan tertekan dan sesak yang membekukan seperti itu semuanya menunjukkan permusuhan Zhang Fan sebelum dia masuk. Di alun-alun itu, ada bola cahaya bundar berwarna emas. Bola itu seperti matahari di alun-alun ini, tetapi juga seperti dewa yang tinggi di atas, mengawasi semua makhluk hidup. Seketika, Zhang Fan mengalihkan pandangannya dari bola cahaya itu. Meskipun sekilas dia tahu bahwa benda ini adalah bagian terpenting dari tubuh dewa sejati Ludi, perilaku orang-orang di bawah jelas membuatnya sedikit lebih tertarik. Di alun-alun, ada jejak-jejak tanah hangus yang menyebar sejauh bermil-mil. Ada luka-luka dan kapak, bekas-bekas pedang dan tombak, bekas-bekas guntur dan kilat, dan jejak-jejak api. Tanda-tanda ini seperti lukisan di atas kanvas, yang memungkinkan orang untuk memotorinya. Saat Zhang Fan melihat dari samping, dia melihat ubin-ubin itu kembali ke posisi semula, tanah yang hangus memudar tanpa jejak, dan api yang menyala-nyala langsung padam seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Selama seseorang masih memiliki mata, tidaklah sulit untuk melihat bahwa telah terjadi pertempuran besar di sini, dan pertempuran itu baru saja berakhir. Kemungkinan besar, karena campur tangan Zhang Fan, mereka berhenti terburu-buru. Menarik, pertikaian internal. Saya suka itu. Zhang Fan tidak menyembunyikan senyum di matanya saat dia melihat kesekeliling kerumunan. Tujuh orang di alun-alun itu terbagi dalam beberapa kelompok. Jelaslah bahwa pertempuran itu telah membuat banyak hal muncul ke permukaan. Ketiganya, Yong Ye, Reze Daoren, dan Peri Singlan, berada dalam satu kelompok dan mundur ke samping. Aura mereka sedikit berfluktuasi, seolah-olah mereka baru saja bertarung, tetapi tampaknya mereka tidak menderita kerugian apapun. Di antara mereka bertiga, Yong Ye adalah orang yang kembali seperti saat pertama kali bertemu. Dia menyilangkan lengannya dan tampak ceroboh. Matanya berpindah-pindah antara Yun Hua dan Peri Ziyi. Jelas bahwa dia memiliki beberapa pikiran kotor di benaknya hanya dengan melihat matanya. Sebaliknya, aura Reze Daoren lebih ganas dan ganas. Ia memegang tombak pendek di depan dadanya, dan sebagian besar tombak itu telah terbenam di perutnya yang besar, hanya ujung tombak yang terlihat. Dari waktu ke waktu, cahaya redup bersinar, penuh dengan aura kehancuran. Zhang Fan menatap tombak pendek itu beberapa kali lagi. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa benda ini, seperti pedang diawan dan kipas api surgawi, adalah salah satu dari enam harta karun dewa sejati. Begitu dia memasuki alun-alun, banyak mata tertuju padanya. Dia memperhatikan orang lain, tetapi bagaimana mungkin orang lain tidak memperhatikannya. Di antara semua mata, hanya tatapan perisinglan yang paling ramah. Zhang Fan bahkan bisa melihat kekhawatiran di matanya, tetapi kemudian dia tampak lega, seolah-olah dia sangat senang karena Zhang Fan baik-baik saja. Ketika Zhang Fan melihat ke belakang, dia menemukan bahwa perisinglan juga sedikit berbeda dari sebelumnya. Saat ini, Yong Ye dan Rezeda Oren samar-samar melindunginya di belakang mereka. Bukan sepenuhnya untuk melindunginya, tetapi untuk melindunginya. Perbedaan ini sangat kecil, tetapi bagaimana bisa disembunyikan dari mata Zhang Fan. Awalnya, dia memikirkan enam harta karun dewa sejati. Mungkin perisinglan juga telah memperoleh salah satunya, dan itu adalah harta karun yang relatif kuat. Kalau tidak, sikap Yong Ye tidak akan seperti ini. Zhang Fan menatapnya dalam-dalam, lalu segera mengalihkan pandangannya. Dia tidak menyelidiki harta apa yang telah diperolehnya sehingga membuat orang-orang begitu memperhatikannya. Bagaimanapun, dia secara alami akan mencari tahu. Sekarang, dia lebih tertarik pada periyun Hua, leluhur berambut merah, dan iblis semoku. Sekarang, mereka bertiga tidak memiliki pemahaman diam-diam seperti saat mereka bersekongkol untuk menyergapnya. Mereka seperti api dan air, dan tidak cukup untuk menggambarkan mereka sebagai musuh. Ketika Zhang Fan masuk, Yong Ye dan dua orang lainnya, serta perizi, yang tampaknya tidak ada hubungannya dengan itu, sedang menonton pertunjukan dari samping. Pada saat ini, periyun Hua juga mengalihkan pandangannya dari Zhang Fan. Dia dengan lembut mengepakkan sayap badai petir di punggungnya, melayang di udara, dan berkata dengan nada merendahkan, Iblis semoku, karena kamu bersikeras melawanku, maka jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Alis Zhang Fan tiba-tiba mengernyit. Hanya berdasarkan ekspresi dan kalimat sederhananya, dia menemukan bahwa ada sesuatu yang salah dengan periyun Hua. Bukannya ada yang salah dengan dirinya, tetapi dia menjadi sangat percaya diri, seolah-olah dia memiliki sesuatu untuk diandalkan. Tidak jauh dari kakinya, iblis semoku sedang menggendong leluhur berambut merah yang tidak bergerak itu di tangannya. Dia melotot marah, tetapi tidak mengatakan sepatah katapun. Melihat ekspresi leluhur berambut merah itu, Zhang Fan benar-benar tersentuh. Dia lumpuh di tangan iblis semoku. Separuh tubuhnya telah hancur, dan tidak ada tanda-tanda pemulihan. Yang terpenting, napasnya memudar dengan cepat. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi Zhang Fan berangsur-angsur menjadi serius. Jelas, dia telah melewatkan sesuatu. 996 Suasana hening menyelimuti alun-alun. Hanya napas berat iblis semoku yang terdengar, yang mengandung luapan amarah. Seiring berlalunya waktu, aura leluhur tua berambut merah itu pun menghilang sepenuhnya. Dari sudut pandang Zhang Fan, ia melihat punggung iblis semoku berkedut. Kemudian, titik-titik cahaya berkilau yang tak terhitung jumlahnya di depannya melayang pergi seperti angin. Setiap titik cahaya membawa tanda unik dari leluhur tua berambut merah. Indra keilahiannya berfluktuasi, dan kesadarannya terasa seolah-olah tiba-tiba terbelah menjadi ratusan juta keping. Titik-titik cahaya ini tidak lenyap begitu saja. Sebaliknya, mereka bertabrakan satu sama lain dan melayang keluar satu demi satu. Saat titik-titik cahaya itu tiba, penghalang seperti riak muncul dalam radius seribu kaki. Seperti jaring laba-laba, penghalang itu menempel dan melahap titik-titik cahaya yang terbentuk oleh kesadaran leluhur berambut merah yang menghilang. Seluruh proses berlangsung kurang dari tiga tarikan napas. Ketika semua titik cahaya telah jatuh, penghalang yang menyerupai riak itu juga memudar. Iblis Sengoku masih setengah berlutut di tanah dengan kedua lengan terlipat. Namun, kedua lengannya sudah kosong. Dalam sekejap, hawa dingin menyergap hati semua orang. Seketika, wajah Zhang Fan menjadi gelap. Awalnya, dia tiba-tiba menyadari sesuatu, lalu hatinya dipenuhi kebencian. Ketika dia melihat peri Yunhua lagi, sorot matanya benar-benar berbeda. Ketika peri Yunhua bekerja sama dengan leluhur tua berambut merah dan Iblis Sengoku untuk menyergapnya, Zhang Fan sudah merasakan ada sesuatu yang salah. Dalam keadaan normal, jika teknik proyeksi pengembaraan mental rusak dan kesadarannya hancur, hal itu hanya akan menyebabkan jiwanya terluka dan kekuatannya akan melemah untuk jangka waktu yang singkat. Dengan pemikiran ini, dia awalnya berpikir bahwa tindakan peri Yunhua adalah untuk mencegah Zhang Fan berdiri di pihak yang berlawanan dalam pertempuran terakhir. Ini adalah alasan yang paling mungkin. Bagaimanapun, mereka adalah pesaing. Tidak mengherankan untuk menyerang terlebih dahulu jika ada kesempatan. Namun, kemudian dia merasa ada sesuatu yang salah dengan leluhur tua berambut merah dan iblis sengoku. Mereka berdua terlalu berhati-hati. Dengan kata lain, mereka tidak berani mempertaruhkan nyawa mereka. Jika di luar, ini tidak akan aneh. Bagaimanapun, hidupnya adalah miliknya sendiri. Dia tidak akan membiarkan peri Yunhua pergi begitu saja hanya karena latar belakangnya atau instruksi dari beberapa orang di atasnya. Akan tetapi, ini berada di dalam tubuh Dewa Bumi Sejati, jadi ceritanya berbeda. Secara logika, dialah yang seharusnya takut terluka parah dan terbunuh. Lagi pula, dia, Zhang Fan, benar-benar sendirian. Jika mereka bertiga bekerja sama, mereka seharusnya jauh lebih terbuka daripada dia. Pada akhirnya, iblis sengoku dan leluhur tua berambut merah hampir saja berselisih dengan peri Yunhua di tempat. Jika bukan karena peri Yunhua adalah musuh terbesar mereka, mereka mungkin sudah mulai bertarung. Ada masalah besar di sini. Hal pertama yang terlintas di pikiran Zhang Fan adalah dia akan binasa di tempat ini, yang berarti kesadarannya akan hancur. Melihat pemandangan hilangnya kesadaran lelaki tua berambut merah itu, keadaannya jauh lebih serius daripada yang dibayangkannya. Dengan pengalamannya, mudah baginya untuk memahami bahwa kesadaran mereka yang tewas dalam tubuh Dewa Bumi sejati akan dipenjara oleh kekuatan besar. Jika demikian halnya, tubuh di luar akan tetap memiliki tubuh dan jiwa yang utuh, tetapi ia hanya akan menjadi boneka tanpa kesadaran. Di sisi lain, dengan teknik seperti itu, mustahil tidak ada cara untuk mengendalikannya. Dengan kata lain, mereka yang meninggal di sini akan menjadi boneka tubuh ini. Tidak peduli siapa yang menguasai tubuh Dewa Bumi sejati, mereka akan segera menjadikan leluhur tua berambut merah yang terkenal itu sebagai bawahan mereka. Selain itu, mereka tidak perlu khawatir tentang pengkhianatan. Justru karena dia memahami hal ini, kemarahan di hati Zhang Fan mulai meningkat dengan suara, Woshu Woshu Woshu. Peri Yun Hua telah merencanakan sesuatu yang buruk terhadapnya karena hal ini. Bagus, sangat bagus. Karena kamu ingin aku menjadi bonekamu, jangan salahkan aku jika aku membuatmu merasakan efek obatmu sendiri. Keabadian dan kebebasan adalah tujuan yang dikejar Zhang Fan sejak ia masih kecil. Meskipun ia belum mencapai keabadian, itu bukan hal yang mustahil. Sekarang, Peri Yun Hua berencana untuk menjadikannya boneka. Ini adalah hal yang tabu baginya. Pada saat ini, Zhang Fan akhirnya memutuskan untuk menjadikan Peri Yun Hua boneka hidup di tangannya. Jika dia bisa mengetahuinya, maka orang lain juga bisa. Wajah banyak orang menjadi pucat dan hati mereka menjadi dingin. Bahkan Peri Ziyi, yang telah menonton pertunjukan, memutar tubuhnya secara tidak wajar. Di bawah tatapan rumit dari kerumunan, Iblis Semoku perlahan berdiri. Kemarahan tampaknya telah menghilang, dan itu sangat dingin. Peri Yun Hua mengerutkan kening seolah-olah dia merasakan sesuatu yang salah. Kemudian, ekspresi jijik melintas di wajahnya. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, Iblis Semoku, kamu melihat apa yang terjadi pada monster tua berambut merah itu. Serahkan Blood Demon Orb dan bantu aku, dan aku bisa melupakan masa lalu. Setelah kita keluar, akan ada manfaat untukmu. Kata-katanya penuh dengan belas kasih. Mungkin di matanya, kata-kata ini sangat berkompromi dan cerdik. Namun, ketika kata-kata itu jatuh pada Semoku Demon, kata-kata itu hanya disambut dengan tatapan mengejek. Yang mulia, apakah Anda tahu apa hubungan antara monster tua dan monster berambut merah? Iblis Semoku tersenyum, tetapi hal itu membuat orang-orang merasa bahwa jantungnya telah mati. Sayap-sayap di punggung periyun Hua yang mengepak perlahan menegang. Jantungnya tiba-tiba bergetar. Dia merasa bahwa tipu muslihatnya membunuh ayam untuk memperingatkan monyet mungkin akan menjadi bumerang. Dia benar-benar tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Mengapa putri yang agung dan perkasa itu tertarik pada hubungan antara dua pria yang hanya bidak di matanya? Namun, Iblis Semoku tidak ingin dia menjawab. Sepertinya dia mengatakannya agar dia mendengarnya, tetapi juga sepertinya dia menjelaskannya kepada Sang Fan dan yang lainnya. Dia berkata perlahan, wujud asliku adalah seekor naga ular bermata seribu. Ibuku juga sama. Saat aku masih dalam cangkangku, monster berambut merah itu juga masih bayi. Ia berbaring di papan kayu dan hanyut di lautan. Kemudian, ia jatuh ke tangan ibuku. Mungkin karena anakku akan segera lahir, ibuku yang sepanjang hidupnya memakan orang, menjadi berhati lembut dan membesarkan monster berambut merah. Bayi kecil itu selamat dan sehat saat ia mengapung di atas papan kayu di atas lautan. Saya pikir ia adalah anak yang diberkati. Menyelamatkannya adalah momen kelembutan hati, dan itu juga berlaku bagi saya. Monster berambut merah itu dibesarkan oleh ibuku. Saat dia berusia 18 tahun, ibuku pergi mencari ramuan untukku, tetapi dia dibunuh oleh monster besar. Beberapa kata pertama dari Semoku Demon menjadi semakin dingin. Mendengarkannya, dia hanya merasakan bulu kuduk meremang di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia berada di dalam rumah es. Anehnya, sepertinya dia juga tertarik dengan cerita ini. Meskipun Peri Yun Hua mengerutkan kening, dia tidak mengatakan apapun untuk menyela. Saat itu, aku masih seekor ular kecil tanpa kecerdasan, dan monster berambut merah itu hanyalah seorang kultifator kecil di tahap pemurnian Ki. Dia memeluku dan melakukan perjalanan menyeberangi lautan untuk melarikan diri dari monster besar itu. Selama delapan belas tahun pertama, ibu saya membesarkannya, dan selama seratus delapan puluh tahun berikutnya, dia membesarkan saya. Seratus delapan puluh tahun kemudian, monster berambut merah dan aku membunuh bersama dan memusnahkan seluruh klan monster besar itu. Kami membunuh jutaan orang, dan darah mengalir seperti sungai. Kami berdua minum sampai puas di antara tumpukan mayat dan lautan darah. Itulah saat paling bahagia dalam hidupku. Pada titik ini, nada suara Semoku Demon menjadi sedikit hangat, tetapi segera menjadi dingin lagi. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin, Putriku, kamu telah melukai monster berambut merah itu sampai-sampai dia tidak punya pilihan lain. Katakan padaku, apakah aku masih akan memberikan Blood Demon Orb kepadamu? Apakah saya masih dapat membantu Anda? Kedua pertanyaan retoris itu penuh dengan tekad dan ejekan. Seolah-olah dia tidak menghadapi periyun huwa yang merendahkan, tetapi seekor semut lemah di bawah kakinya. Wajah periyun huwa menjadi pucat. Tak perlu dikatakan lagi, dia menyesal telah membunuh ayam itu untuk memperingatkan monyet itu. Dia membunuh kakak laki-laki monyet itu. Mengatakan bahwa dia adalah musuh Bebu Yutan adalah pernyataan yang meremehkan, dan dia masih menginginkan bantuan. Itu bukan mimpi orang bodoh. Jadi, kamu ingin bertarung denganku? Periyun huwa menjadi murka karena malu dan berteriak dengan aura pembunuh. Ketika mendengar hal ini, Zhang Fan mengerutkan kening. Seperti yang sudah diduganya sebelumnya, Yun huwa ini sangat percaya diri. Kemampuan apa yang dia gunakan sebelumnya sehingga bisa membunuh salah satu dari mereka dengan paksa bahkan di bawah kekuatan gabungan dari Tau Sanai Dimon dan leluhur tua berambut merah? Tidak, tentu saja tidak. Iblis semoku berkata dengan dingin, kau memiliki bulu surgawi, dan aku bukan tandinganmu. Semua orang tercengang. Sebelumnya, ketika dia berbicara tentang masa lalu, jelas bahwa persahabatannya dengan leluhur tua berambut merah itu tidak palsu. Akan menjadi pernyataan yang meremehkan untuk mengatakan bahwa mereka adalah saudara-saudara. Mengapa dia mengubah topik pembicaraan sekarang? Peri Yun huwa juga tercengang. Sebelum dia bisa memikirkan sebab dan akibat, kalimat berikutnya dari Iblis semoku membuat wajahnya menjadi hitam seperti dasar panci. Aku akan mengawasi dari samping. Aku akan mengawasi dengan tenang dan diam-diam. Aku akan melihat bagaimana kau mati. Putri pertamaku, jangan beri aku kesempatan, tolong jangan. Setiap kata diucapkan tanpa menggertakkan gigi, tetapi membuat orang merasa seperti ada ular berbisa yang menggeliat di balik pakaiannya. Rasa dingin seperti itu tampaknya dapat berenang di sekujur tubuhnya. Begitu dia selesai bicara, sosoknya perlahan memudar, seakan menyatu dengan bayangan, dan menggeliat keluar bagaikan ular, seakan ingin meninggalkan peron dan kembali ke sungai. Kamu ingin pergi? Ekspresi garang melintas di wajah Peri Yun huwa. Sayap badai petirnya mengepak, seolah-olah dia akan menyerang. Tepat pada saat ini, suara Iblis tua bermata seribu yang menyebabkan bulu kuduk meremang terdengar sekali lagi, menyebabkan dia langsung ragu-ragu dan berhenti melangkah maju. Yang Mulia, Anda memiliki bulu surgawi di tangan Anda. Setan tua ini bukan tandingan Anda. Tapi dengan kekuatan kesadaranmu, menahan tiga adalah batasmu. Sekarang tinggal dua lagi. Apa kau mau menyianyiakannya untuk orang tak dikenal sepertiku? Hanya suara mengerikan yang bergema di alun-alun. Ekspresi Peri Yun huwa berubah beberapa kali. Pada akhirnya, dalam keraguannya, dia hanya bisa menyaksikan Iblis semoku pergi. Pada saat yang sama, semua orang, termasuk Zhang Fan, tenggelam dalam pikirannya. Bulu surgawi, apakah ini kartu truf penyihir Iblis Yun huwa? Dia bahkan tidak sanggup menggunakannya untuk melawanku sebelumnya, apalagi melawan Iblis semoku sekarang. Dia pasti telah dipaksa ke sudut tadi dan ingin mengintimidasi orang lain. Zhang Fan merenung sejenak, lalu menatap Peri Yun huwa, yang ragu-ragu untuk membiarkan Iblis semoku melarikan diri. Wajahnya penuh dengan penghinaan, dan dia bahkan tidak berusaha menyembunyikannya. Orang ini terlalu tidak berpengalaman. Iblis semoku yakin bahwa dia tidak akan berani menggunakan bulu surgawi yang tersisa padanya. Pada akhirnya, Peri Yun huwa benar-benar jatuh ke dalam perangkap. Kali ini, bulu surgawi yang sebelumnya dia gunakan benar-benar terbuang sia-sia. Bodoh sekali. Zhang Fan mencibir dan menghakiminya. 997. Bodoh sekali. Zhang Fan bukan satu-satunya yang berpikir seperti ini. Pada saat yang sama, hampir semua orang di alun-alun memberikan penilaian seperti itu kepada Peri Yun huwa di dalam hati mereka. Kata-kata yang diucapkan Iblis semoku sebelum pergi bukan hanya untuk melindungi diri, tetapi juga untuk tujuan jahat. Namun, Peri Yun huwa tidak menyadarinya dan membiarkannya pergi begitu saja. Jika Zhang Fan, dia akan langsung menggunakan bulu roh surgawi untuk membunuh Iblis semoku tanpa berpikir. Jika satu tidak cukup, dia akan menggunakan dua. Dia tidak akan pernah membiarkannya pergi hidup-hidup. Ini bukan hanya karena monster tua yang bersembunyi dalam kegelapan itu terlalu mengancam, tetapi juga karena jika dia tidak melakukannya, dia akan mengungkap semua kartu trufnya dan sepenuhnya jatuh ke dalam perangkap. Awalnya, bahkan jika Zhang Fan dan yang lainnya mempercayai kata-kata Iblis semoku, mereka akan menyisakan sedikit kelonggaran di hati mereka dan tidak berani mempertaruhkan nyawa mereka sepenuhnya. Namun, keraguan Peri Yun huwa sama saja dengan mengakuinya. Kartu truf miliknya hanya bisa digunakan dua kali. Setelah dia siap, masih belum pasti apakah kedua bulu spiritual makhluk surgawi itu dapat membunuh salah satu di antara mereka. Jika dia langsung membunuh tanpa ragu-ragu dan menyesatkan mereka dengan beberapa kata, dia pasti akan menyianyikan bulu roh surgawi. Namun, Zhang Fan dan yang lainnya pasti berbisik dalam hati mereka bahwa mereka tidak dapat mengetahui latar belakangnya. Itu lebih baik daripada berdiri telanjang di depan sekelompok ahli, tanpa rahasia untuk dibicarakan. Merasakan tatapan menghina dari semua orang, wajah peri Yun Hua tiba-tiba membiru. Jelas, dia tidak bodoh. Akhirnya, dia menyadarinya, tetapi sudah terlambat. Melihatnya seperti ini, Zhang Fan menggelengkan kepalanya lagi dan berpikir dalam hati, sia-sia saja aku menganggap orang ini sebagai lawan. Aku tidak menyangka dia hanya seorang putri muda. Sungguh sia-sia usahaku. Sekarang jika dia berpura-pura tidak terduga dan berpura-pura, meskipun dia tidak bisa menipu orang lain, setidaknya Zhang Fan akan menghormatinya. Namun, dengan perilakunya, jelas bahwa dia kurang pengalaman. Begitu dia memainkan kartu trufnya, bagaimana dia bisa menjadi lawan dari sekelompok rubah tua. Pada saat yang sama, Zhang Fan menjadi semakin penasaran dengan tempat di alam awan. Dia benar-benar ingin melihat tempat seperti apa yang bisa membuat seorang kultifator tumbuh ke tingkat tahap Yuanying tanpa pengalaman sedikitpun. Setelah iblis semoku menghilang dari pandangan semua orang dan bersembunyi dalam kegelapan, alun-alun menjadi sunyi lagi. Zhang Fan juga menyingkirkan pikirannya yang mengganggu dan menatap kerumunan dengan penuh minat. Tiba, sesuatu jelas terjadi di sini yang mengarah ke adegan berikut. Namun, dia tidak dapat menilai situasi spesifiknya saat ini. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu untuk menguji air, matanya tiba-tiba menyala. Seolah-olah matahari yang tak terhitung jumlahnya telah terbit dari cakrawala pada saat yang sama. Malam yang gelap langsung sirna oleh cahaya putih yang menyilaukan. Pupil matanya mengecil. Zhang Fan menyipitkan matanya dan melihat apa yang terjadi. Penyebab utamanya adalah bola cahaya yang mengambang di alun-alun. Dalam sekejap, bola cahaya itu menjadi seratus kali lebih terang dari sebelumnya. Jika itu adalah seseorang dengan kultivasi yang sedikit lebih rendah, matanya tidak akan dapat melihat apapun dan harus segera menyerap energi spiritual untuk pulih. Seketika jantung Zhang Fan berdebar kencang, seakan ada suara tak dikenal berbisik di telinganya. Suara ini langsung terdengar dalam kesadarannya. Bahkan jika dia menyegel ke enam indranya, dia tidak bisa menghindarinya. Meskipun dia tidak dapat memahami apa yang dikatakan suara ini, pemanggilan dan harapan seperti itu sama sekali tidak palsu. Dalam sekejap, dia mengerti untuk apa pemanggilan ini. Kipas api surgawi. Bersamaan dengan bola cahaya itu makin terang dan suara aneh terdengar, kipas api surgawi tiba-tiba bergetar dengan frekuensi yang amat tinggi, bagaikan seorang pengembara yang meninggalkan rumahnya dan kembali ke mimpinya di tengah malam, mendengar panggilan rumahnya. Suara aneh ini tidak berlangsung lama, dari awal hingga akhir, hanya sekitar satu tarikan napas. Saat berbagai pikiran melintas di benak Zhang Fan, suara aneh itu menghilang. Akan tetapi, bola cahaya itu tetap mempertahankan kecemerlangannya yang menyilaukan, seolah tidak akan berhenti sebelum mencapai tujuannya. Ia masih berpikir, suara yang lembut dan indah, seperti burung oriole yang keluar dari lembah, membuat depresi di alun-alun itu tiba-tiba menghilang. Dong Hua Zhenren. Kita semua pernah mencoba sekali dan gagal tanpa kecuali. Apakah Anda ingin mencobanya? Orang yang berbicara adalah Periziyi, yang telah memegang pedang pembunuh perihukuman dewa dan tidak ikut campur dalam masalah ini. Hem, apa maksudnya? Zhang Fan curiga. Dia menatapnya, hanya untuk melihatnya berdiri dengan pedang di tangannya. Senyum di wajahnya tulus dan alami, dengan sedikit dorongan. Kalau saja di tempat ini indera ketuhanan sangat tertekan, bahkan telepati pun tidak bisa disalurkan, dia pasti terlalu malas menebak-nebak dan langsung bertanya padanya. Mendengar perkataan Periziyi, Zhang Fan melirik sekilas dan mendapati bahwa dari sisi Yong Ye, Xing Lan, dan Peri Yun Hua, semuanya terlihat aneh dan tak terlukiskan. Setelah merenung sejenak, dia mengingat reaksi Periziyi di sepanjang jalan, lalu melihat yang lain yang tampaknya tidak terluka. Zhang Fan punya ide dan membuat keputusan. Sekarang dia kurang lebih mengerti bahwa bola cahaya ini seharusnya menjadi ujian untuk memasuki inti ventricle. Pada saat ini, enam harta karun keabadian sejati seperti tiket, dan hanya mereka yang memiliki tiket yang bisa masuk. Mengenai hal spesifiknya, dia harus menunggu sampai dia mengalaminya sendiri sebelum dia tahu. Mustahil untuk memahami situasi sebenarnya hanya dengan pengamatan. Saat ini, kenam orang di alun-alun itu adalah pesaing. Apakah mereka musuh atau bukan, mustahil bagi mereka untuk memperkenalkan diri. Kalau begitu, dia hanya bisa mencobanya. Zhang Fan membuat keputusan tanpa ragu-ragu. Dengan lambayan tangannya, kipas api surgawi jatuh ke tangannya, dan kekuatan spiritualnya tiba-tiba meletus. Seketika, antara kipas api surgawi dan bola cahaya itu, bagaikan ibu dan anak yang telah lama terpisah bersatu kembali. Sebuah hisapan kuat tercipta di antara mereka, dan seluruh tubuhnya juga melayang ke udara dan langsung menuju bola cahaya itu. Keputusan yang cepat sekali. Perizi memegang pedang hukuman surgawi dan menganggup pada dirinya sendiri. Kemudian dia membandingkannya dengan periyun hua, dan senyum yang tidak dapat dipahami siapapun muncul di wajahnya. Belum lagi reaksi lima orang yang tersisa di alun-alun, Zhang Fan langsung terkejut saat memasuki bola cahaya. Mustahil Hal-hal aneh, harta karun yang menggemparkan dunia, kisah-kisah yang belum pernah terjadi sebelumnya, wanita-wanita yang luar biasa cantiknya, dan para pahlawan yang kekuatannya dapat mengguncang surga. Apa yang belum dilihat Zhang Fan dalam hidupnya? Saat pengalamannya semakin mendalam dan ia melihat lebih banyak hal, semakin sedikit hal yang dapat mengejutkannya. Sekarang tinggal satu. Begitu dia memasuki bola cahaya itu, dia seperti biasa melihat sekelilingnya. Saat itu, dia berada di suatu ruang dengan keliling seratus kaki. Di bagian tengahnya, ada bintik emas yang menyebar ke segala arah, seperti air yang menutupi terumbu karang. Awalnya, ketika Zhang Fan berdiri di kehampaan, dia merasa bahwa dia berdiri di antara lapisan ruang. Dia dapat maju dan mundur dengan bebas tanpa batasan apapun. Namun, begitu kemegahan emas menutupi tempat di bawah kakinya, seluruh tubuhnya tiba-tiba tenggelam. Perasaan itu, seolah-olah dia telah berakar. Tentu saja, ini bukan kurungan, tetapi semacam kepemilikan. Seolah-olah dia milik dunia ini dan dilahirkan serta dibesarkan di sana. Perasaan bisa pergi kapan saja tiba-tiba menghilang. Tak perlu dikatakan, dia langsung mengerti. Jelaslah bahwa ketika bintik emas ini menutupi seluruh keliling seratus kaki, sesuatu akan segera dimulai. Zhang Fan juga tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tepat di depannya, di tengah seluruh ruangan, sesosok berdiri dengan punggung menghadapnya, kedua tangannya tergenggam di belakang punggungnya. Posturnya tinggi dan tegap, dan dia setenang gunung. Orang ini akan menjadi lawannya. Awalnya, ini bukan apa-apa. Namun, saat melihat lawan ini, jantung Zhang Fan berdebar kencang. Dia langsung mengerti mengapa orang-orang di luar bertingkah aneh. Orang itu mengenakan jubah emas gelap dengan lonceng dong huang di atas kepalanya. Dia berdiri di sana dengan tenang, seolah-olah dia adalah pusat dunia. Siapa lagi yang bisa menjadi orangnya? Jelas itu dirinya sendiri. Saat pikiran melintas di benaknya, Zhang Fan tiba-tiba mengerti. Jika dia ingin melewati tahap ini, dia harus mengalahkan dirinya sendiri. Dalam waktu sesingkat itu, warna emas telah menyebar hingga ke ujung. Hanya tersisa jarak kurang dari sepuluh kaki. Pada saat ini, Zhang Fan akhirnya berbalik. Tanpa berniat membuka mulutnya, dengan suara berkokok, burung gagak emas matahari besar tiba-tiba naik ke udara. Api kemasan matahari, gelombang panas yang bergulung-gulung, dan kekuatan yang tak tertandingi, menutupi langit dan menutupi bumi. Dia bahkan punya golden crow. Zhang Fan mengumpat pelan. Dia secara naluriah mengaktifkan golden crow miliknya, berniat untuk bertarung habis-habisan dan menguji kekuatan, bayangan, ini. Dengan tindakan ini, ekspresinya akhirnya berubah. Gritsun golden crow, tak bisa bergerak. Meskipun dia masih bisa merasakan hubungan antara gagak emas dan gagak emas, semuanya normal. Namun, pada saat itu meledak, seolah-olah seluruh dunia menekannya dan tidak dapat muncul. Coba lagi. Mystic, tak bisa bergerak. Harta karun ajaib, tidak dapat dipanggil. Dari semua teknik, satu-satunya yang bisa digunakan adalah kipas api surgawi. Tidak bagus. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Zhang Fan. Di seberangnya, bayangan itu mengulurkan telapak tangan dan menekan ke depan. Di depan bayangan itu, lonceng dong huang tergantung di udara. Di belakangnya, burung gagak emas mengepakkan sayapnya dan menggoyangkan bulunya, membuat suara bernada tinggi. Zhang Fan tidak bisa lebih mengenal adegan ini. Yang terjadi selanjutnya hanyalah, angin dan awan bergoyang, dikombinasikan dengan suara lonceng dong huang, mengejutkan, mengejutkan. Dia telah memainkannya berkali-kali. Bagaimana mungkin dia tidak mengenalnya? Melihat hal itu, Zhang Fan malah menjadi tenang, dan keterkejutan yang dirasakannya saat melihat dirinya yang lain tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Matanya terfokus dan dia membuat keputusan. Tanpa menoleh, Zhang Fan melangkah mundur. Dengan langkah ini, dia langsung mencapai tepian ruang ini. Saat kakinya mendarat, cahaya kemasan itu hanya berjarak kurang dari satu inci dari ujung kakinya. Saat cahaya kemasan itu hendak memenuhi satu kaki terakhir ruang, sosok Zhang Fan tiba-tiba menjadi kabur, lalu dia menghilang. Dong! Suara gagak langit yang menantang surga dan suara lonceng dong huang menyelimuti seluruh ruang dalam sekejap, tetapi tidak meninggalkan sosok yang telah menghilang. Ledakan! Dengan suara teredam, cahaya bola cahaya yang menyilaukan itu langsung meredup. Seluruh tubuh Zhang Fan terlempar keluar dari bola cahaya itu. Setelah mendarat, dia terhuyung satu langkah dan menstabilkan tubuhnya. Melihat bola cahaya itu, tatapannya tiba-tiba menjadi serius. 998! Begitu cepat! Yong Ye dan yang lainnya terkejut, dan wajah mereka penuh kekaguman. Di mata mereka, Zhang Fan baru saja memasuki bola cahaya dan langsung terpental keluar. Hampir tidak ada jeda waktu. Apa artinya ini? Orang lain mungkin tidak dapat melihat kedalamannya, tetapi semua orang yang hadir pernah menderita kerugian sebelumnya, jadi mereka tentu tahu. Keputusan yang bagus! Reze Daoren memuji dengan suara rendah. Suaranya begitu rendah sehingga hanya Yong Ye dan Peri Singlan di sampingnya yang hampir tidak dapat mendengarnya. Mata Peri Ziyi juga memancarkan sedikit kekaguman. Dia memeluk pedang pembunuh abadi hukuman dewa dan berdiri sendirian di samping. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Peri Yun Hua, yang juga sendirian, menatap Zhang Fan dengan tatapan rumit. Dia menatapnya dengan serius. Respons kecil memengaruhi pikiran semua orang. Yang tidak diketahui Zhang Fan adalah bahwa bertarung dengan dirinya sendiri di dalam bola cahaya, meskipun kalah tidak akan mengancam jiwa, namun dapat merusak kesadaran seseorang. Di tempat khusus ini, kerusakan pada kesadaran adalah satu-satunya luka yang tidak bisa disembuhkan. Jika itu terjadi beberapa kali lagi, orang lain tidak perlu melakukan apapun. Jika seseorang tidak pingsan, dia akan menjadi idiot. Kerusakannya tidak kecil. Jika kerusakan kesadaran semacam ini dapat dikembalikan ke tubuh fisik, tidak akan butuh waktu lama untuk pulih. Namun, di sini, tidak ada cara. Mereka yang pernah mengalaminya tahu dalam hati mereka bahwa ini sebenarnya adalah batasan terselubung mengenai berapa kali mencoba. Menurut Yong Ye dan yang lainnya, jika gagal dua atau tiga kali saja, kerusakan pada kesadaran sudah cukup untuk mempengaruhi pikiran seseorang dan menyebabkan kerugian besar. Karena kekhawatiran ini, ketika bola cahaya bersinar terang dan menarik enam harta karun abadi yang sempurna, mereka menunggu dengan tenang dan tidak mempunyai niat untuk mencoba lagi. Mereka tidak percaya diri. Alasan mengapa tidak ada yang mengingatkan Zhang Fan adalah bahwa lebih baik bersenang-senang bersama daripada bersenang-senang sendiri. Semua orang adalah pesaing, jadi mereka ingin dia menderita kerugian dan memiliki mentalitas menonton pertunjukan yang bagus. Dia tidak menyangka Zhang Fan akan bersikap sangat hati-hati dan tegas. Melihat situasi semakin di luar kendalinya, dia segera mundur dan bersembunyi untuk sementara waktu. Dengan cara ini, meskipun ia tidak berhasil, ia telah memuji semua yang perlu dilakukannya, dan kesadarannya tidak terluka. Dapat dikatakan bahwa ia telah menemukan emas. Zhang Fan tidak peduli dengan perhatian dan pikiran orang banyak. Dia terlalu malas untuk memikirkannya. Dia menemukan tempat terpencil untuk duduk bersila dan merenung. Saat ini, dia benar-benar tidak punya waktu untuk peduli dengan hal-hal ini. Pikirannya kacau. Setelah beberapa saat menyelidiki, dia kurang lebih mengerti betapa merepotkannya, diri, yang akan dia hadapi. Bayangannya, kemampuan mistiknya, hazanah dharmanya, dan idola dharmanya semuanya ada di sana. Kemampuan ilahinya terbatas dan tidak dapat meninggalkan tubuhnya. Harta sihirnya terbatas dan tidak dapat dipanggil. Bentuk dharmanya terbatas dan tidak dapat diaktifkan. Satu-satunya yang tidak terpengaruh adalah kipas api surgawi. Mungkinkah? Jantung Zhang Fan berdebar kencang. Ia tiba-tiba menyadari bahwa akar permasalahannya adalah kipas api langit. Jadi begitu. Ujian ini menguji penguasaan seseorang terhadap enam harta karun dewa yang sempurna. Setelah terbebas dari keterkejutan dan kebingungan sesaat, pikiran Zhang Fan menjadi jernih. Ambang batasnya tidak rendah. Dengan kekuatan kipas api langit saja, hampir mustahil untuk mengalahkannya, yang memiliki kemampuan mistis, harta karun ajaib, dan patung dharma. Meskipun tingkat kultivasi mereka sama, itu hampir mustahil. Tidak heran. Kepala Zhang Fan terasa sakit. Dia akhirnya mengerti bahwa yang lain lebih suka bertarung sepuasnya daripada mencoba lagi. Sama seperti dia, mereka tidak memiliki sedikitpun rasa percaya diri. Pada saat yang sama, dia juga mengerti apa yang terjadi antara Priyun Hua, Patriark Berambut Merah, dan Iblis Sengoku. Jelaslah bahwa jika dia ingin melangkah lebih jauh dan mencapai inti tubuh fisik Dewa Sempurna, dia hanya dapat mengandalkan penguasaannya atas enam harta karun Dewa Sempurna. Di antara kerumunan, ada enam orang yang masing-masing memiliki satu harta karun. Di permukaan, tampaknya tidak ada masalah dengan harta karun apapun dan mereka semua bisa memasuki bola cahaya. Namun pada kenyataannya, tingkat kesulitan penguasaan, kekuatan, dan kecocokan dengan pemilik masing-masing harta berbeda-beda. Misalnya, jika menggunakan pedang di awan tidak berhasil, mungkin bisa menggunakan mutiara setan darah. Jika menggunakan kipas api surga tidak berhasil, mungkin bisa menggunakan tombak pendek sebagai gantinya. Tanpa mempelajarinya secara pribadi dan menyempurnakannya, tak seorang pun dapat mengetahui secara pasti hal-hal spesifiknya. Jika Yong Ye dan dua orang lainnya ingin mencoba, mereka dapat berbagi harta karun tersebut satu sama lain. Peri Singlan dan Rezeda Oren masing-masing memiliki satu harta karun. Ketiganya dapat menggunakan dua harta karun untuk mencoba sekali, yang akan meningkatkan peluang keberhasilan mereka. Tampaknya Peri Yun Hua punya ide yang sama. Tidak ada yang salah dengan ide ini. Masalahnya adalah Patriark berambut merah dan Iblis Semoku telah berbalik melawan Peri Yun Hua. Bagaimana mereka bisa rela memberikan mutiara Iblis darah kepada Peri Yun Hua? Itu seperti melempar roti daging ke anjing, tidak akan ada balasannya. Apa yang tidak mereka duga adalah bahwa Peri Yun Hua masih memiliki kartu truf, bulu roh surgawi. Mereka tidak menyangka dia akan begitu impulsif dan menyerang dengan berani di bawah pengawasan musuh yang kuat, yang mengarah ke pemandangan yang dilihat Zhang Fan ketika dia pertama kali tiba. Memikirkan hal ini, Zhang Fan tiba-tiba melihat titik terang, dan beberapa keraguannya akhirnya terjawab. Sementara dia merenung, Yong Ye, Reze, dan yang lainnya juga mendiskusikan situasi yang sedang dihadapi. Lei tua, tampaknya kau masih punya kebaikan hati. Yong Ye tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata penuh arti. Hem. Reze Daoren mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, kau tahu situasi spesifiknya. Itu hanya bantuan yang tidak seberapa. Karena mereka menghubungiku, jika aku tidak melakukannya saat itu, aku khawatir begitu aku meninggalkan mata laut, aku akan memutuskan hubungan dengan sekte karakteristik Dharma. Dia juga tahu status Zhang Fan di sekte karakteristik Dharma sekarang. Sebagai salah satu dari dua orang yang bertanggung jawab atas peta bintang siklus surgawi, jika sesuatu terjadi padanya, akan aneh jika kekuatan sekte karakteristik Dharma tidak menjadi gila. Zhu Jiusiao adalah orang yang memimpin serangan itu. Kau lihat. Yong Ye menyentuh hidungnya, melirik Zhang Fan, dan melanjutkan, apakah mungkin baginya untuk memecahkan kebuntuan ini? Jika dia bisa. Sebelum dia selesai berbicara, perisinglan mengerutkan kening dan menyelah, Saudaraku, Dewa Dong Hua adalah sosok yang tegas dan kuat. Dia akan membalas budi, dan dia tidak akan melepaskan apa yang telah dia usahakan. Hampir mustahil baginya untuk berkompromi. Lebih baik tidak membuat keadaan menjadi canggung. Yong Ye dan Rezeda Oren tidak berani mengabaikan perkataan perisinglan. Bagaimanapun, dia adalah orang yang paling mengenal Zhang Fan, jadi dia secara alami lebih mengenal karakternya. Setelah terdiam cukup lama, Rezeda Oren mengangkat alisnya dan berkata, Baiklah, aku akan menjelaskannya padanya. Lebih baik mencari tahu daripada bingung. Itulah satu-satunya cara. Perisinglan terdiam, dan Yong Ye menganggup tak berdaya. Saat ini, Zhang Fan baru saja memilah sebab dan akibat. Ketika dia mendongak, dia melihat Rezeda Oren berjalan sendirian dengan perut buncit. Pergerakannya segera menarik perhatian Peri Yun Hua dan Peri Ziyi. Situasi saat ini sangat rapuh. Jika bukan karena bayangan diri dalam bola cahaya yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun, dan secara paksa berubah menjadi parit alami di depan mereka, mereka pasti sudah bertarung. Bulu surgawi milik Peri Yun Hua, pedang pembunuh perihukuman Dewa milik Peri Ziyi, dan Yong Ye saling meragukan kekuatan masing-masing. Sekarang, melihat Rezeda Oren berjalan ke arah Zhang Fan, berbagai macam pikiran tiba-tiba muncul di benak mereka, terutama Peri Yun Hua, yang wajahnya tampak semakin mengerikan. Zhang Fan tidak banyak berpikir, tetapi setelah berpikir sejenak, dia mengerti tujuan Rezeda Oren. Senyum tipis muncul di wajahnya, dan dia berkata, Saudara Rezeda Oren, bisakah kamu mengajariku? Nada bicaranya tidak dekat atau jauh, tidak bermusuhan atau intim. Semuanya tergantung pada sikap Rezeda Oren. Merasakan keterasingan tersembunyi dalam nada bicaranya, Rezeda Oren tersenyum pahit. Dia tahu bahwa pihak lain mengetahui tujuannya, dan sikap ini sama saja dengan penolakan. Setelah berpikir sejenak, dia berjalan ke sisi Zhang Fan dan berdiri di sampingnya. Dengan satu tangan di perutnya, dia menunjuk bola cahaya di udara dan berkata, Saudara Dong Hua, apakah kamu tahu asal-usul bola cahaya ini? Zhang Fan tidak tahu apa yang ingin dikatakan Rezeda Oren, tetapi dia tetap tenang dan menjawab dengan tenang, saya ingin mendengar detailnya. Pernahkah kau mendengar tentang cermin surgawi? Rezeda Oren tidak menjawab, melainkan mengajukan pertanyaan lain. Zhang Fan awalnya mengerutkan kening, lalu ekspresi aneh melintas di wajahnya, dan dia berkata dengan heran, Saudara Rezé, maksudmu? Ini adalah kekuatan cermin surgawi. Itu benar. Rezeda Oren mengangguk tanpa ragu. Zhang Fan terdiam beberapa saat, mencerna berita ini dengan tenang. Cermin surgawi bukanlah harta karun biasa. Cermin ini terkenal di zaman kuno karena merupakan harta karun pengadilan surgawi para dewa iblis. Baik dari asal-usulnya, reputasinya, maupun kekuatannya. Harta karun ini jauh melampaui harta karun generasi selanjutnya. Cermin surgawi meminjam hukum dao surgawi untuk melihat menembus semua makhluk hidup. Dengan langit sebagai cermin, ia memantulkan cahaya lilin, misterius dan mempesona. Zhang Fan merenung sejenak, dan dia hanya merasakan bahwa bayangan diri yang muncul dalam bola cahaya, yang bahkan dapat mengendalikan Dharma, memang memiliki kekuatan cermin surgawi yang legendaris. Bayangan diri yang dibentuk oleh cermin surgawi memiliki semua keterampilan dan harta karun dari aslinya. Sekarang, tampaknya bahkan Dharma pun terpengaruh olehnya. Sungguh mengerikan. Konon, pada masa puncak pengadilan surgawi Dewa Iblis, Dewa Peri yang memegang cermin surgawi dapat memantulkan semua ahli di dunia. Jika perlu, cermin surgawi dapat memantulkan kehampaan, dan bayangan para ahli yang tak terhitung jumlahnya akan menyerbu keluar. Tidak peduli berapa banyak penyerbu yang ada, mereka tidak akan dapat melarikan diri. Zhang Fan seharusnya sudah memikirkan harta ini sejak lama, tetapi masalahnya adalah cermin surgawi sudah hancur dalam kobaran api perang ketika dia berada di jalan keabadian dan melancarkan serangan balik terhadap pengadilan surgawi. Saat Dewa Perikuno bertarung dengan generasi pertama makhluk abadi, harta karun apa yang tidak bisa dihancurkan? Nasib cermin surgawi diketahui semua orang. Ketika Zhang Fan menelusuri buku-buku, dia sering melihat para kultifator senior mengomentarinya, dan mereka patah hati karena harta karun seperti itu hancur. Bukankah cermin surgawi telah hancur? Setelah berpikir sejenak, Zhang Fan bertanya. Saya pun tidak tahu. Reze Daoren merentangkan tangannya, mengangkat perutnya yang putih, dan berkata dengan putus asa, begitulah cara turun-temurun dari para leluhur kita. Para dewa sejati di negeri itu memiliki kekuatan cermin surgawi, dan mereka biasa menguji kultifasi para pengikut mereka. Banyak yang mengetahuinya. Zhang Fan melihatnya, dan untuk sesaat, dia tidak tahu apakah Reze Daoren benar-benar tidak tahu, atau apakah Reze Daoren tidak mengatakannya dengan sengaja. Bagaimanapun, sudah cukup untuk menebak seperti itu. Dengan informasi dari cermin surgawi sebagai fondasinya, tidak baik baginya untuk menjauhkan orang dari jarak ribuan mil. Dia berkata dengan suara yang dalam, Taois Reze, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Begitu dia mengatakan itu, ekspresi Reze Daoren menjadi serius. 999. Donghua Zhenren, tubuh fisik dewa bumi sejati sangat penting bagi kita. Aku ingin tahu. Taois Lei Zhe merenung sejenak dengan ekspresi serius sebelum berbicara terus terang. Zhang Fan bukanlah orang yang bisa diganggu. Daripada bertele-tele dan membuat orang tertawa, lebih baik jujur saja. Idenya bagus, tetapi masalahnya adalah jawaban Zhang Fan sangat tegas. Mustahil. Terdengar suara logam di tanah, dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Kata-katanya seperti bunyi logam. Siapapun yang mendengar kata-katanya dapat mengetahui dari nadanya bahwa jika keadaan tidak berjalan dengan baik, itu akan menjadi situasi perang. Wajah Reze Daoren tiba-tiba menjadi gelap. Meskipun percakapan antara dirinya dan Zhang Fan tidak dapat didengar oleh orang lain, mata semua orang tertuju pada mereka. Melihat suasana yang tiba-tiba berubah, setiap orang memiliki reaksi yang berbeda. Yong Ye mengerutkan kening dan mengepalkan tangannya tanpa sadar. Tatapan matanya yang biasanya memanjakan wanita dan anggur kini menjadi setajam pisau. Peri Singlan tampak khawatir. Dia menggigit bibir bawahnya dengan gigi putihnya. Pikirannya kacau, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Peri Yun Hua bersorak gembira, dan Peri Ziyi menonton dengan tenang. Bahkan bayangan ular melintas di pintu masuk lorong di kejauhan. Merasakan tatapan mata semua orang, Zhang Fan tampak acuh-ta'acuh, tetapi Reze Daoren terkejut. Dia menahan amarahnya dan menatap langsung ke mata Zhang Fan, temanku, apakah tidak ada ruang untuk negosiasi? Dalam hal ini, Zhang Fan hanya bisa menghela nafas dalam hati. Reze Daoren tidak mengerti apa arti tubuh fisik dewa bumi sejati baginya. Bukannya dia tidak ingin mundur, tetapi dia tidak bisa. Harta karun lainnya tidaklah penting, tetapi kuali perunggu itu pasti ada di tangannya. Kedua, jika Tetua Dabai tidak dapat menguasai tubuh dewa bumi sejati, langkah selanjutnya dari rencananya tidak akan berhasil. Jika demikian halnya, mustahil baginya untuk menggunakan placenta bumi dan embryo primordial bumi kibawaan untuk mengambil alih keluarga si. Bagaimanapun juga, masalah ini terlalu penting, dan ini bukan lagi masalah bantuan. Ini terkait dengan masa depannya, dan dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi, dan dia juga tidak bisa membiarkan orang lain ikut campur. Setelah merenung sejenak, dia merasakan tatapan khawatir ke arah Yong Ye dan Peri Singlan. Meskipun tatapan itu tidak berbalik, tidak sulit untuk mengetahui siapa yang menatap dan apa artinya. Setelah beberapa lama, Zhang Fan akhirnya berkata perlahan, masalah ini tidak perlu didiskusikan. Hati Reze Daoren mula-mula hancur, mengira bahwa perpecahan itu tidak dapat dilakukan. Dia tahu sedikit tentang Zhang Fan. Meskipun dia memiliki lebih banyak orang di pihaknya, dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa menang. Selain itu, melihat situasinya, jika ada seseorang yang bisa melihat melalui cermin surga, itu adalah Zhang Fan. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Dia menghela nafas dan hendak kembali, tetapi dia mendengar Zhang Fan melanjutkan, tetapi, Saudara Reze, mungkin Anda dapat memberitahu saya mengapa Anda begitu bertekad untuk mendapatkan tubuh fisik dari dewa sejati bumi. Jika memungkinkan, saya tidak keberatan membalas Budi dengan cara lain. Eh! Reze Daoren tertegun, lalu matanya berbinar. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa ia telah berjalan ke jalan buntu. Tujuan mereka belum tentu mustahil dicapai melalui cara memutar. Tiba-tiba, harapan itu muncul. Hatinya menjadi jernih, dan ia merasa tiba-tiba tercerahkan. Reze Daoren tidak berbicara tergesa-gesa. Ia berpikir sejenak, dan raut wajah penuh harap muncul di wajahnya. Dia berkata perlahan, Saudara Dong Hua, pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa hanya kami bertiga dari keluarga Xi yang asli yang muncul? Saya ingin mendengar rinciannya. Sebelum bencana besar, keluarga Xi rusak para akibat tenggelamnya keluarga Xi, tetapi kami masih memiliki kekuatan besar, dan kami adalah kekuatan teratas di luar negeri. Namun, setelah bencana besar, ketika dunia roh didirikan, kami mengalami bencana yang tak terduga. Kami ditolak oleh hampir semua medium agung di dunia. hampir semua keluarga Xi dibuang ke dunia luar oleh mereka, dan tidak pernah kembali. Apa? Zhang Fan akhirnya terharu. Dia tidak menyangka bahwa ini terkait dengan rahasia seperti itu. Ia belum pernah mendengar hal semacam itu, baik dari catatan kuno taois pertapa maupun sekte karakteristik Dharma. Rezeda Oren tampaknya tidak mendengarnya sama sekali. Ia tetap acu-ta'acu, seolah-olah ia sedang membicarakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Namun, tanpa sadar dia mengepalkan tinjunya. Urat-urat yang muncul di perutnya benar-benar memperlihatkan perasaannya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya setelahnya, setiap kali seorang ahli dari keluarga Xi muncul ke permukaan, mereka akan menghilang tanpa alasan selama mereka menarik perhatian para petinggi. Mereka mungkin dibuang ke dunia luar, atau mereka mungkin mati di tempat, atau mereka mungkin menghilang begitu saja. Sesampainya di sana, Rezeda Oren tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Ia pada dasarnya melontarkan setiap kata dengan gigi terkatuk. Keluarga kita, leluhur kita, guru-guru kita. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa lolos dari ini. Saudara Dong Hua, apakah kamu tahu betapa kami membenci mereka? Zhang Fan menganggup tanpa suara. Hanya dengan mendengarkan narasi Rezeda Oren, dia bisa merasakan tali yang telah melilit keluarga Xi selama bertahun-tahun. Tali itu mengencang dari waktu ke waktu, seolah-olah sedang menyiksa mereka atau mempermainkan mereka. Namun, apa yang diungkapkannya adalah kekuatan yang tak tertandingi. Pada titik ini, tidak sulit baginya untuk menebak apa yang diinginkan Rezeda Oren dan yang lainnya. Jika kita dapat mengendalikan tubuh fisik dari Dewa Bumi sempurna untuk kita gunakan sendiri, kita mungkin dapat menyelamatkan orang-orang kita yang dibuang ke dunia luar dan membalaskan dendam atas darah generasi kita. Mata Rezeda Oren dipenuhi dengan fanatisme. Dia menatap wajah Zhang Fan seolah-olah sedang menunggu jawabannya. Zhang Fan diam-diam mendesah. Memang benar bahwa dia berhutang budi kepada Rezeda Oren, dan dia bersimpati dengan keadaan keluarga si. Namun, hal ini tidak dapat menggoyahkan tekadnya. Setelah mempertimbangkan beberapa saat, dia perlahan berkata, Saudara Rezeda Oren, aku berhutang budi padamu. Harapan di wajah Rezeda Oren menjadi semakin kuat. Jika ada kesempatan, aku bisa membantumu menyelamatkan orang-orangmu dari dunia luar. Pada titik ini, Zhang Fan segera menutup mulutnya dan tidak mengatakan sepatah katapun. Awalnya, wajah Rezeda Oren dipenuhi kekecewaan. Kemudian, ia mulai berpikir. Maksud Zhang Fan sangat jelas. Untuk membalas budi, dia bisa membantu mereka di waktu yang tepat untuk membalas budi. Namun, itu saja. Masalah balas dendam melibatkan terlalu banyak hal. Dia tidak bermaksud untuk berpartisipasi di dalamnya. Asumsi dari semua ini adalah bahwa Zhang Fan akan menjadi pemenang terakhir dan memperoleh tubuh fisik dari Dewa Bumi Sempurna. Jika tidak, mereka akan menghabiskan semua bantuan yang mereka berikan kepadanya dengan menghalanginya. Sebelum dia sempat memikirkannya, Zhang Fan tiba-tiba berkata, kamu boleh bertarung jika kamu mau. Pokoknya, jika kamu berhasil, apa yang aku katakan sebelumnya masih berlaku. Itu saja. Sambil berbicara, Zhang Fan melambaikan tangannya dan duduk bersila. Ia memejamkan mata seolah-olah sedang bermeditasi. Rezeda Oren membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan kembali ke sisi Yongye dan yang lainnya. Setelah dia menjelaskan maksud Zhang Fan, mereka bertiga terdiam. Jelas mereka sedang mempertimbangkan untung dan ruginya. Jika mereka dapat menguasai kekuatan Dewa Bumi sempurna, tentu itu akan menjadi yang terbaik. Dengan begitu, mereka tidak perlu meminjam bantuan orang lain. Jika mereka tidak dapat melakukannya, mereka dapat membantu Zhang Fan dan mendapatkan janjinya untuk menyelamatkan rakyat mereka. Awalnya, satu-satunya cara adalah melawan arus dan melawan dengan sekuat tenaga. Kini, ada kemungkinan lain. Ada begitu banyak hal yang terlibat sehingga mereka tidak dapat menyelesaikannya dalam waktu singkat. Namun, satu hal yang jelas. Apapun yang terjadi, makna Zhang Fan sudah tertanam di hati mereka. Pada saat kritis, itu dapat memengaruhi keputusan mereka. Setelah mengusir Rezeda Oren, Zhang Fan menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu dan fokus pada simulasi pertempuran dengan bayangannya sendiri. Cermin pemantul langit yang disebutkan Rezeda Oren tidak diragukan lagi merupakan informasi yang sangat penting. Itu cukup untuk memengaruhi penilaiannya. Semakin dia meniru, semakin terkejut Zhang Fan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa begitu kuat. Kebal. Saya tidak bisa menang. Hati Zhang Fan hancur. Dia tidak akan tahu jika dia tidak menganalisisnya. Sekarang setelah dia menganalisisnya, dia menyadari bahwa dia sangat kuat. Tidak mungkin dia bisa memanfaatkannya. Awalnya, dia lemah dalam ketiga aspek kekuatan dewa, harta karun ajaib, dan dharma. Jika tidak ada titik lemah yang bisa diserangnya, itu akan seperti semut menantang gajah. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, dia benar-benar merasakan kesulitan Peri Yun Hua, Peri Ziyi, dan Rezeda Oren. Bagi para ahli di level mereka, jika mereka menemukan kelemahan dalam diri mereka, mereka akan memikirkan segala macam cara untuk menebusnya. Namun, situasi saat ini seperti menembak kaki sendiri. Langit belum sempurna, apalagi manusia. Pasti ada kelemahan. Masalahnya, jika kelemahan itu bisa ditemukan, kelemahan itu pasti bisa diatasi. Kalau dilihat dari dirinya sendiri, dia tidak melihat ada masalah sama sekali. Apakah saya benar-benar harus melawan mereka secara langsung? Zhang Fan merasa sakit kepala. Biasanya, dia merasa ada banyak hal yang bisa dia kejar. Sekarang setelah dia melihat dirinya sendiri, dia menyadari bahwa hal itu sangat sulit untuk dihadapi. Sepertinya aku benar-benar harus mengikuti rencana mereka dan mengerjakan kipas api surga. Dalam hal ini, dia memiliki keuntungan besar. Lagipula, dengan teknik pemecah batasan lima elemen agung, sangat mudah baginya untuk mengendalikan kipas api langit sepenuhnya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan yang lain. Tanpa disadari, sejak terakhir kali bola cahaya bersinar, dua jam telah berlalu. Sama seperti terakhir kali, bola cahaya itu tiba-tiba menyala. Enam harta karun dari alam abadi itu bersemangat untuk mencoba, seolah-olah mereka merasakan panggilan yang kuat. Zhang Fan membuka matanya dan melihat kesekeliling kerumunan. Sudah lama, tetapi tidak ada yang berani bergerak. Jelas saja mereka masih tidak percaya diri. Ketika dia mengamati kerumunan, dia menyadari bahwa mata semua orang tertuju padanya. Makna dari hal ini sangat jelas. Sesuai keinginanmu, lalu kenapa? Zhang Fan mencibir. Dia berdiri, merentangkan tangannya, dan terbang menuju bola cahaya itu. Ia tidak memiliki keyakinan penuh. Ia hanya punya sebuah ide. Apakah ia akan berhasil atau tidak, ia baru akan tahu setelah mencobanya. Ledakan. Di bawah tatapan semua orang, Zhang Fan melompat ke dalam bola cahaya. Dunia di depannya tiba-tiba berubah. Lebarnya masih seratus kaki, dan masih menghadapnya. Dalam sekejap, cahaya kemasan bersinar di seluruh dunia dan menutupi seluruh ruang. Perasaan terjepit di antara dua dunia tiba-tiba menghilang. Kali ini, tidak ada jalan mundur. Seribu. Ledakan. Angin menderu, dan api kemasan di langit tiba-tiba pecah. Cakar gagak raksasa merobek langit. Cakar dewa gagak emas. Di bawah cakar gagak, seluruh ruang tampak terkoyak. Aliran udara yang bergejolak dan angin menderu penuh dengan aura kehancuran. Ada pula api matahari emas yang ada di mana-mana, menjelati tanah dan kehampaan, seakan ingin mengubah segalanya menjadi abu. Sosok yang tampak sedikit malu, nyaris lolos dari celah cakar ilahi gagak emas. Dia adalah Zhang Fan. Pada saat yang sama, dia mengayunkan kipas api surgawi di tangannya ke belakang. Api surgawi ungu ekstrim menyeruak bagaikan ombak raksasa yang menghantam karang, dengan paksa memusnahkan gelombang api matahari emas dan cakar ilahi gagak emas. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengatur nafas. Angin kencang bertiup dari atas, dan terdengar suara gemerisik di bawah kakinya. Tanah berubah menjadi debu karena kekuatan yang sangat besar. Penangkapan Kichonate Senyum masam tak dapat dilakukan muncul di wajah Zhang Fan. Ia dipenuhi dengan perasaan muram. Sepuluh napas, sepuluh napas penuh. Ia memasuki ruang ini dan bertarung dengan bayangannya sendiri. Setelah sepuluh tarikan napas, seluruh ruang berubah menjadi debu dan menjadi datar kembali. Hal ini terulang tidak kurang dari seratus kali. Setiap saat, ada jejak kehancuran yang tertinggal, dan kekuatan penyembuhan yang tak terbatas memusnahkan segalanya. Jika seseorang hanya melihat situasi di sekitarnya, seseorang tidak akan dapat membayangkan betapa sengitnya pertempuran itu. Selama sepuluh tarikan napas ini, Zhang Fan bahkan tidak punya waktu untuk mengatur napas sebelum ia dikejar ke langit dan bumi, menyebabkannya berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Jika ia bukan satu-satunya orang di sini, ia pasti akan terlalu malu untuk menghadapi siapapun. Terlalu kuat. Pikiran ini terlintas dalam benaknya berkali-kali. Sebagian karena kekuatannya sendiri, sebagian karena kekuatan supernaturalnya yang dahsyat, dan sebagian lagi karena kesadaran yang mengendalikan bayangan ini. Tubuh dapat diduplikasi, kekuatan supernatural dapat dipantulkan, dan hasanah dharma dapat ditiru. Hanya kesadaran manusia yang tidak dapat dibayangkan. Oleh karena itu, musuh yang kuat ini, dari ujung kepala sampai ujung kaki, hanya memiliki kesadaran itu. Itu tidak ada hubungannya dengan Zhang Fan. Kekuatannya terkait erat dengan kesadaran ini. Zhang Fan telah menebaknya ketika Reze Daoren menyebutkan cermin pemantul langit. Legenda mengatakan bahwa kemampuan yang paling mengerikan dari harta karun pengadilan surgawi dewa peri primordial, cermin pemantul surga, adalah jiwa utama. Jiwa utama adalah jiwa yang berada di tengah-tengah semua bayangan ketika cermin surgawi memantulkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Jiwa itu juga merupakan jiwa yang paling kuat di antara semuanya. Konon pada era primordial, pernah ada jiwa utama yang mengendalikan proyeksi dan langsung mengalahkan tubuh utama, menggemparkan dunia. Saat itu, tak ada seorang pun yang tidak memujanya. Perlu diketahui bahwa situasinya tidak seperti saat Zhang Fan menghadapi berbagai macam pembatasan. Sebaliknya, ini adalah situasi di mana dia benar-benar bebas. Untuk bisa mengalahkan tubuh asli bayangan dalam situasi tersebut, itu hanya bisa berarti kalau kesadaran bertarung jiwa utama dan pemahaman terhadap kemampuan dan mantra dewa sudah cukup kuat. Ini adalah sesuatu yang benar-benar dialami Zhang Fan dalam sepuluh tarikan waktu ini. Tepat pada saat itu, tempat di mana dia berada tiba-tiba menjadi gelap. Dia mendongak dan melihat sebuah telapak tangan besar jatuh. Pada saat itu, Zhang Fan hanya merasa bahwa dia tidak bisa menghindar atau melarikan diri. Saat telapak tangan raksasa, yang jelas seberat gunung, jatuh, seolah-olah seluruh ruang tertutup. Jika dia mencoba melarikan diri, dia akan menderita serangan yang lebih mengerikan. Metode semacam ini dapat membuat lawan merasa seperti burung dalam sangkar, memaksa mereka untuk menghadapinya secara langsung. Bahkan jika dia menggunakan teknik penangkapan roh conate sendiri, dia tidak akan dapat mencapai efek ini. Dengan kata lain, dalam teknik penangkapan roh bawaan, derajat penguasaan dan sublimasi, jiwa utama, berada di atas derajatnya sendiri. Hal ini berlaku pada teknik menangkap roh bawaan, cakar ilahi gagak emas, dan banyak kemampuan ilahi umum lainnya. Saat pertama kali menyadari hal ini, hati Zhang Fan hancur. Dia kurang lebih memahami bahwa apa yang dimiliki Dewa Bumi Sejati Lu Yu mungkin bukanlah cermin pemantul langit itu sendiri, tetapi sangat mungkin jiwa utamanya ada di tangannya. Jika bukan karena itu, tak akan bisa dijelaskan bagaimana dia bisa melampaui Zhang Fan, yang telah tenggelam dalam bola abadi selama bertahun-tahun, dalam hal kemampuan ilahiah dalam waktu sesingkat itu. Jika bukan karena masih ada sedikit harapan di hatinya, Zhang Fan pasti punya ide untuk mundur. Dalam sekejap mata, segala macam pikiran dan emosi melintas di benaknya. Teknik penangkapan roh Chonate turun dari langit. Pada saat itu, Zhang Fan tiba-tiba menjadi serius. Dia tidak melakukan upaya sia-sia untuk menghindar. Kipas api langit di tangannya, yang begitu hitam sehingga tampaknya mampu menelan semua cahaya di dunia, tiba-tiba bersinar dengan cahaya ungu dan bangkit. Ledakan Tak tertandingi kekerasannya, tak tertandingi ganasnya, api surgawi ungu ekstrim yang tak berujung, bagaikan seekor kuda liar yang lepas dari kendalinya, menyeruak keluar dengan ganas dari kipas api surgawi, bagaikan gunung berapi yang telah terpendam di bawah tanah selama ratusan ribu tahun, tiba-tiba meletus. Api ungu surgawi tidak jauh lebih lemah dari api matahari emas. Jumlahnya seperti air di danau. Dalam sekejap, api itu menutupi radius seratus kaki. Kekuatan seperti itu masih belum cukup untuk menghentikan teknik penangkapan rohkonate. Angin kencang bertiup dan api surgawi dipaksa mundur. Situasi ini tentu saja sesuai dengan harapan Zhang Fan. Bagaimanapun, bahkan jika kekuatan kemampuan ilahinya sendiri menjadi semakin menakutkan di ruang seluas seratus kaki ini, itu tidak menghalangi pemahamannya tentang hal itu. Metode seperti itu tentu saja masuk akal. Sambil menarik napas dalam-dalam, mata Zhang Fan langsung dipenuhi cahaya ungu dan cahaya kemasan. Pupil matanya mengecil dan dia berteriak. Mengembun. Melalui kipas api surgawi, api umus surgawi yang tak berujung itu tampaknya diutak-atik oleh tangan yang tak terlihat. Api itu berkumpul dan berubah menjadi kepalan tangan. Dari bawah ke atas, api itu meninju teknik penangkapan roh bawaan. Dua kekuatan besar itu bertabrakan. Di seluruh ruang seluas seratus kaki, kecuali bayangannya dan Zhang Fan, semuanya musnah dalam kekuatan mengerikan ini. Dampak dahsyat itu menyebabkan malapetaka di seluruh dunia. Begitu diperbaiki, dunia akan langsung berubah menjadi ketiadaan. Dibatasi oleh ruang, setiap gaya akan mengalami banyak sekali tabrakan, pantulan, dan belitan satu sama lain, hingga akhirnya menjadi badai yang dapat menghancurkan segalanya. Adegan mengerikan ini berlangsung selama sepuluh tarikan napas penuh. Setelah sepuluh tarikan napas, jarak seratus kaki kembali ke keadaan semula. Zhang Fan dan bayangannya saling berhadapan. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, semua orang tahu bahwa konfrontasi berikutnya sudah di depan mata mereka. Ini adalah pertama kalinya sejak memasuki tempat ini Zhang Fan tidak menghindar. Sebaliknya, dia menghadapi serangan itu secara langsung. Di permukaan, hasil pertarungan ini tampak seri. Namun, Zhang Fan tahu bahwa dialah yang kalah. Kekuatan api ungu surgawi yang digunakannya jauh lebih kuat daripada kekuatan lawannya. Hasilnya cukup untuk menunjukkan bahwa jiwa inang itu luar biasa. Kali ini, ia menggunakan kipas api ungu surgawi untuk memandu kipas api ungu surgawi. Kemudian, ia menggunakan kipas api surgawi untuk memadatkan api ungu surgawi yang tak terbatas menurut metode teknik penangkapan roh kongenital. Inilah makna sebenarnya dari ujian yang ditetapkan oleh Dewa Bumi. Itu adalah pemahaman mendalam tentang enam harta karun Dewa Sempurna. Ini sulit. Zhang Fan diam-diam menggertakkan giginya. Dia telah menghadapi banyak sekali master dalam hidupnya. Pada saat ini, dia merasa bahwa dialah yang paling sulit dihadapi. Perasaan berhadapan dengan diri sendiri dan menyaksikan diri sendiri, mengeluarkan segala macam kemampuan ilahi dan mantra sihir yang sudah dikenalnya lalu melarikan diri dalam keadaan menyedihkan di bawah serangan mantra sihir tersebut sungguh bukan perasaan baru yang biasa. Pada titik ini, Zhang Fan tidak punya pilihan selain mengakui bahwa penguasaan pihak lain atas seni sihir biasa yang umum digunakan ini berada di atas dirinya. Sekarang, semuanya bergantung pada beberapa seni sihir hebat milik pihak lain. Jika hasilnya sama, maka dia tidak berbeda dengan orang-orang di luar. Zhang Fan tahu dalam hatinya bahwa mustahil baginya untuk menghadapi dirinya sendiri, yang telah menguasai dunia lengan baju, cahaya ilahi lima warna, formasi bintang kosmik, tiga segel tertinggi, dan mantra awan hingga ke tingkat yang bahkan lebih kuat dari gurunya. Itu benar-benar tidak ada harapan. Dalam sekejap, mereka berdua saling berhadapan. Tatapan mata Zhang Fan bagaikan pisau tajam, menusuk mata satu sama lain. Ayo, gunakan tiga teknik hebat itu. Aku menunggu. Zhang Fan mengjilat bibirnya. Ia merasakan gelombang kegembiraan, darah panas, gairah, dan hal-hal lain yang jauh kembali padanya. Ia tidak sabar untuk melihat seperti apa rupa orang lain saat ia menggunakan tiga teknik hebat itu. Itu bergerak. Tak lama kemudian, bayangan di seberangnya sedikit menggerakkan lengan bajunya. Bayangan itu tidak punya pikiran apapun. Yang ada hanyalah keinginan untuk bertarung dan menang. Karena itu, tanpa ragu, ia melambaikan lengan bajunya. Itulah surga dan bumi di dalam lengan baju. Zhang Fan mengangkat alisnya. Dia tidak berani ragu. Dengan kipas api surgawi di tangannya, dia menggambar lingkaran ungu di kehampaan seolah-olah dia sedang menari. Swash! Seolah langit dan bumi runtuh, mulut besar terbuka. Api ungu surgawi yang tak berujung turun dari langit dan melilitnya. Dia tampak seperti bola api bundar, dan tidak ada tanda-tanda keberadaannya sama sekali. Tepat pada saat itu, angin menderu kencang. Lengan baju terbuka, menutupi langit dan matahari. Ruang seluas ratusan kaki itu ditutupi oleh alam semesta di dalam lengan baju. Sebuah kekuatan mengerikan tiba-tiba turun, merobek bola api yang terbungkus rapat itu ke segala arah, mencoba menyedot orang di dalamnya ke dalam lengan baju. Keduanya memiliki basis kultivasi yang sama. Sekarang, ini adalah ujian penguasaan mereka terhadap teknik yang menakjubkan, alam semesta dalam lengan. Jika pihak lain bersikap seperti biasa, tidak perlu mengatakan apa-apa. Zhang Fan sudah siap untuk bersikap seperti yang lain dan tidak akan datang lagi. Ini semua untuk nanti. Di bawah semesta di lengan, seluruh bola api itu seperti minyak yang ditambahkan ke keempat sisinya. Angin datang dari segala arah, seperti bola lumpur ungu. Dalam sekejap, angin dan daya isap meremasnya menjadi berbagai macam bentuk. Derai-derai. Derai-derai. Di tengah suara ledakan, bercak-bercak besar api ungu surgawi terkelupas seperti daging dan darah, terus-menerus berjatuhan dari bola api ungu. Satu napas, dua napas, tiga napas. Setelah tiga kali tarikan napas, tanpa peringatan, angin berhenti dan daya isap pun hilang. Pada saat yang sama, seluruh bola api ungu tiba-tiba runtuh. Zhang Fan muncul dari udara tipis, dan sosoknya muncul. Tinggal selangkah lagi. Dengan lenyapnya api ungu, meski dia masih bisa mengatasinya, sudah pasti dia akan menjadi bingung. Untungnya saat ini bayangannya juga tidak berdaya dan tidak punya pilihan selain berhenti. Begitu dia muncul, ekspresi gembira tampak di wajah Zhang Fan. Ada harapan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.